hai oke kita mulai saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam hari ini kok mendung mungkin suasana hatinya juga jangan mendung ya jadi semoga semuanya sehat masih semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas di akhir semester karena minggu ini adalah minggu terakhir dan dan semuanya terjaga terjaga kesehatan terjaga semangatnya gitu ya semuanya dukungan dari semuanya sesuai jadwal kita hari ini adalah presentasi terakhir siapa ya saya lupa mudah-mudahan semuanya nanti bisa menyelesaikan tugas tepat waktu ya sehingga tidak ada yang mundur sebelum memulai presentasi untuk yang kelompok terakhir kita awali perkulian ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Oke berikutnya eh silahkan Pak Ma'il dipimpin Masuk si mimpin ibu-ibu terus Pak Ma'il ben nggak hilang Saya juga lupa ini yang tampil siapa ini Gitu lah makanya nggak hilang tak tugas si tadi mode Baik terima kasih Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Yanti Prof Budi yang kamu liakan teman-teman sekalian Bapak Ibu yang berbahagia spesial hari ini yang berbahagia adalah Bu Hardika, Bu Emi, dan Bu Wida ya karena Panjenengan bertiga akan perform untuk mempresentasikan ya mempresentasikan apa namanya draft proposal disertasi dengan jenis penelitian kuantitatif untuk yang pertama ini Bu Dika Bu Emi atau Bu Wida dulu ini maaf Bapak sudah Bapak itulah yang baru dibawahnya itu di grup-grup-grup aja itu yang baru ini di grup-grup yang lain ya ini ya Bu Nopak ini kita banyak artinya saya Pak Mail ini berarti Bu Nopak atau Bu Dewi ya ngacung yang mau presentasi biar Pak Mereka terima kasih Bu Emi masukannya keren banget terima kasih jadi mohon maaf saya rala bahwa hari ini yang akan perform adalah Bu Nopak Bu Ari dan Bu Dewi kalau sesuai urutan berarti Bu Nopak dulu kira-kira Bu Nopak sudah siap Bu Nopak ya Pak Mail insya Allah siap terima kasih keren Bu Nopak semangat Bu Nopak time is yours oke baik terima kasih Pak Mail mohon izin Prof. Suryanti dan teman-teman saya izin share screen mohon izin apakah sudah terlihat Pak Maiz sudah 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 baik ini hasil saya belajar akan saya paparkan tentang kajian P3 tentang metodologi penelitian judul desertasi saya masih sama belum berubah pengembangan model pembelajaran XXX dan asesmen terpadu dalam mata pelajaran IPAS untuk meningkatkan literasi dan berpikir kreatif siswa sekolah dasar ada pun di bab 3 yakni metode penelitian yang pertama ada desain penelitian yang kedua subjek penelitian yang ketiga tempat dan waktu penelitian yang keempat definisi operasional yang kelima ada pengumpulan data dan yang keenam yakni teknik analisis data desain penelitian penelitian ini termasuk penelitian dan pengembangan atau research and development yang disingkat dengan R&D penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk model pelajaran yang berkualitas untuk dapat meningkatkan literasi dan berpikir kreatif peserta didik sekolah dasar penelitian pengembangan ini menggunakan model block and goal tahun 1983 ada pun prosedur pengembangan model block and goal yakni yang pertama adanya potensi dan masalah lalu pengumpulan data dilanjutkan dengan mendesain produk memvalidasi desain lalu merevisi desain kemudian uji coba produk lalu revisi produk dan selanjutnya uji coba pemakaian kemudian revisi revisi produk dan selanjutnya adalah produk semasal ada pun potensi dan masalah yakni menemukan masalah dalam pembelajaran yaitu rendahnya literasi siswa dan kemampuan selesu aja enggak Nova enggak kelihatan aku cwili cilik oh iya sebentar pro apun tan campun selesu pro belum oh belum kok masih belum ya Bu Nova ya kok masih belum slide so oke ini kenapa ya dengan komputer saya ini sudah saya slide so Pak zoomnya diperbesar aja Mbak oke 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 saya lanjutkan ya Prof dan teman-teman untuk potensi dan masalah ini masalahnya adalah pembelajaran yaitu rendahnya literasi siswa dan kemampuan berfikir kreatif siswa untuk pengumpulan data pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara observasi angket dan tes pengumpulan data ini dilakukan di sekolah yang dijadikan lokasi penelitian desain produk atau model pembelajaran ini perancangan model pembelajaran yakni meningkatkan literasi dan berfikir kreatif siswa sekolah dasar model pembelajaran yang dirancang ini berdasarkan rujukan oleh yang terdiri atas tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang kedua adalah dasar teori yang ketiga sintaks model pembelajaran yang keempat yaitu lingkungan belajar agar tujuan pembelajaran tercapai untuk selanjutnya yakni validasi desain validasi model ini di validasi oleh para ahli yang dilibatkan dalam validasi model yakni ahli dalam bidang pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial lalu ada praktisi guru sekolah dasar yang sudah berpengalaman dalam pembelajaran di SD revisi desain ini dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari para ahli selanjutnya untuk uji coba produk terbatas ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan model selanjutnya ada revisi produk yang dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari praktisi dan observer terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk selanjutnya ada uji coba pemakaian atau uji coba luas yang dilakukan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran keefektifan ini ditinjau dari signifikan kenaikan nilai literasi peserta didik dan nilai berpikir kreatif peserta didik untuk selanjutnya ada revisi produk yang dilakukan berdasarkan saran dan masukan dari praktisi dan observer serta angket yang disebarkan pada siswa terhadap model pembelajaran selanjutnya ada produk masal ini model pembelajaran yang sudah melalui revisi tahap akhir dan sudah dianggap memiliki kepatutan untuk digunakan dalam pembelajaran yang sesungguhnya beberapa hal yang ada di metodologi penelitian yakni subjek penelitian yang diuji coba pada anak kelas 4 sekolah dasar lalu definisi operasionalnya ada kevalitan kepraktisan dan keefektifan lalu ada tempat penelitian yakni di sekolah dasar negeri di kota Sidoarjo yang pertama yang kedua Surabaya yang sudah menggunakan kurikulum merdeka waktu penelitian yakni waktu masih belum saya tentukan dan selanjutnya ini ada teknik pengumpulan data yang pertama ada validasi observasi yang ketiga pretest dan posttest yang keempat yakni pemberian angket yang kelima yakni dokumentasi dari teknik analisis datanya ada analisis data validasi analisis data kepraktisan ada analisis data keefektifan untuk instrumen penelitiannya menggunakan instrumen validasi instrumen kepraktisan dan instrumen keefektifan menurut Plom dan Iven tahun 2007 kriteria untuk intervensi kualitas tinggi adalah relevansi validasi konten konsistensi dari validasi konstruk dan kepraktisan serta keefektifan untuk yang pertama instrumen validasi validasi konstruk dan validasi isi untuk konstruk ini intervensi yang diberikan didesain secara logis dan untuk validasi isi itu ada sesuatu kebutuhan untuk intervensi dan biasanya berdasarkan kemukahiran pengetahuan atau ilmiah untuk yang kedua instrumen kepraktisan yaitu adanya lembar pengamatan kekelaksanaan atau kepraktisan dari pembelajaran yang kedua lembar keterbacaan modul ajar dan LKPD yang ketiga lembar percatatan kendala-kendala dalam pembelajaran untuk yang ketiga yaitu instrumen efektifan adanya instrumen literasi instrumen berpikir kreatif instrumen aktivitas siswa dan angkat respon siswa selanjutnya ada analisis validasi modal pembelajaran uji validitas melakukan uji validitas ini langkah selanjutnya yaitu menganalisis data validitas modal pembelajaran yang pertama melakukan rekapitulasi hasil penilaian para ahli mencari rata-rata hasil penilaian para ahli untuk setiap kriteria mencari rata-rata tiap aspek yang kedua menentukan kategori validitas setiap kriteria apa aspek dengan mencocokkan rata-rata kriteria atau rata-rata aspek dengan kategori validitas yang ditetapkan ada pun analisis kepraktisan model pembelajaran ini keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran model XXX analisisnya dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif nilai dari lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut P sama dengan jumlah tahap yang dilaksana perjumlah semua tahap pembelajaran dikali 100% dengan kriteria lebih dari 80% itu sangat tinggi dan kurang dari 20% itu sangat rendah penelitian ini juga menggunakan desain penelitian one group post-post desain dari Franklin dan Wallen untuk rancangannya uji coba pertama ada kelompok 1 dan uji coba kedua ada kelompok 2 dimana O1 ini adalah digunakan untuk petes 1 untuk kelompok 1 uji coba 1 dan O3 ini digunakan untuk petes 2 untuk kelompok 2 uji coba 2 dan X1 nya ini untuk perlakuan menggunakan perangkat pembelajaran menggunakan model XXX oleh peneliti ada pun analisis data efektifan model pembelajaran ini adalah tes kemampuan literasi dengan nilai akhir skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100 ada pun juga kategori nilai faktor G nya yakni G lebih dari 0,7 itu berkategori tinggi dan G kurang dari 0,29 itu berkategori rendah kemudian keefektifan model pembelajaran diukur untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara hasil dan proses menggunakan rumus tes yakni sebagai berikut T sama dengan D per akar sigma X kuadrat sigma X kuadrat kali D itu nilai rata-rata dari kelompok 2 selanjutnya ada penopor domon pengambilan keputusan dimana jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima jika T hitung lebih dari T tabel maka H0 ditolak selanjutnya ada analisis data efektifan model pembelajaran aktivitas siswa analisis deskripsi yang digunakan untuk mengelola data aktivitas siswa ini rumusan yang digunakan yakni T sama dengan sigma A per sigma N kali 100% itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan mohon arahannya Prof. Rianti dan teman-teman terima kasih terima kasih Bu Nova keren sekali ini ya eh Bapak Ibu sebelum Prof. Rianti nanti memberikan apa namanya komentar ya masukkan kemudian apa hal-hal yang perlu digarisbawahi barangkali kita dulu dari internal dulu dari teman-teman untuk bisa memberikan apa namanya respon gitu ya bisa memberikan respon tanggapan atau bahkan bisa juga bertanya terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Nova tadi eh mohon silahkan Bapak Ibu Bu Emi selamat pagi Bu Emi Bu Hari eh sehat semua ya Bu Zuni ini senyum-senyum ini senyumnya kok eh kayaknya ada agak berat ini Bu Hari ini Bu Malevi Bu Ivo eh eh Bapak Ibu ini Bu apa Bu Bu Nova sedang sedang bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan Ibu-Ibu ini lebih tepatnya untuk menerima saran Pak Ismail tapi kayaknya tadi keren ini perlu diberi pertanyaan ini Bu Nova ini soalnya presentasinya keren tadi itu proposalnya masih perlu banyak belajar Pak Ismail oke Bu Ivo ada ada pertanyaan Bu Ivo atau ingin memberikan masukan tunjuk satu-satu ya Pak Ismail oh baik Bu sebelum menunjuk orang saya menunjuk diri saya sendiri Pro nggak apa-apa silahkan ya eh Bu Nova dan desain desain apa namanya ya desain pelitian pengembangan yang panjang dengan gunakan itu apa Bu tadi one group pre-test one group pre-test post-test desain gitu ya kalau nggak salah ya terkait desain itu Bu kalau melihat dari pengamatan ya pengamatan sekilas begitu kalau one group itu berarti satu group padahal saat mencoba terbatas itu ada dua kelompok ada dua kelompok itu definisinya seperti apa Bu Bu Nova apakah satu kelompok itu dipisah menjadi dua dibagi menjadi dua atau seperti apa nah itu saja Bu Bu Nova barangkali yang menjadi pertanyaan saya tidak memberi masukkan Bu Nova mohon maaf saya bertanya ini sama Bu Nova mungkin saya akan menjawab pertanyaannya Pak Ismail kalau mungkin nanti clear mohon mohon arahannya atau mohon kalau menurut saya Pak Ismail tadi satu grup itu kalau dari penelitian eh maaf dari ini one group pre-test post-test itu saya menggunakannya untuk uji coba terbatas satu grup diuji cobakan untuk model itu nanti baru uji coba luasnya itu digunakan di grup kedua tadi kita maaf tak lihat lagi sih terima kasih boleh di share lagi Bu PPT-nya tadi sebentar ngepak enggaknya laptop saya itu minta adik Bu Nova di Mangga 2 banyak kok ITC Mangga 2 itu oke bisa ditemani nanti kalau belanja laptop teripun sampun terlihat Pak Ismail sudah-sudah Bu ini ini kalau menurut saya enggak Pak Ismail ini saya mengartikannya bahwa uji coba pertama itu untuk uji coba terbatas lalu uji coba kedua itu untuk uji coba luas begitu Pak Ismail jadi satu kelompok ini untuk uji coba terbatas dan kelompok kedua nanti untuk uji coba luasnya Pak Ismail oke Bu Nova ini ada Bu Kartika ini saya nanti saja ini karena Bu Kartika sudah angkat tangan Pak Is duluan oh begitu baik Bu Nova untuk uji coba luas jadi kalau Prof Yanti ngomong itu meskipun saya catat agak agak cepat-cepat gitu saya ingat untuk uji coba luas itu ada lebih dari satu sekolah Bu dan satu sekolah itu bisa kita pilih dengan kategori sekolah yang yang bervariasi ya ada kategori A, kategori B, kategori C gitu ya yang agregasinya A, B, dan C atau bisa berdasar apa namanya apa namanya di desa, di kota, dan sebagainya yang itu bervariasi nah kalau Bu Nova menggunakan satu kelas nah penjelasannya nanti kalau uji coba luas itu seperti apa nanti ini coba jangan kalau sudah jangan di jawab Bu nanti biar jawab pasti nanti saja ya ini saya juga masih kebingungan Pak Ismail itu begitu Bu sama dengan Bu Nova ya ketika penelitian pengembangan ini kan aslinya penelitian pengembangan kan di dalamnya kemudian ada penelitian eksperimen ya itu yang sudah saya tanyakan kemarin pada Prof Prof Budi kemarin betul-betul Pak penelitian pengembangan apa penelitian pengembangan yang kemudian produknya di uji coba kan begitu sehingga uji coba itu adalah masuk penelitian eksperimen ya jadi kalau melihat apa gambaran Bu Nova seperti apa namanya ada yang membingungkan saya baik itu ini tidak bertanya ini kayaknya terima kasih Pak Is Mohon izin Bu Nova Mungkin Kalau pemahaman saya juga Masih kurang baik Ijin bertanya Halo Suara saya Pak Is Sepertinya Sinyalnya Pak Is mungkin Bu Kartika Oh Bu Nova aman ya Iya Pak Is Oke Bu Nova Terima kasih Saya tadi ngomong awal jadi lupa Jadi gini Bu Nova Pemahaman saya kalau Bu Nova memang Menggunakan bow and call sebenarnya Uji coba dikatakan Kelompok kecil itu tidakkah Berdasarkan jumlah ya Bu Nova Misalkan Ini nanti hanya Anak 20 begitu kalau uji coba Besarnya mungkin kelipatannya Atau itu seperti apa sih Bu Nova itu yang Untuk uji coba Kemudian Kalau one group Pre-test post-test Apakah Kemarin kalau tidak salah Dikisarankan kekuasi ya Jadinya kita punya Kelompok kontrol Dan juga Kelompok yang kita Treatment Seperti itu Bu Nova Karena ini nanti Akan berpengaruh pada Teknik analisis data Buntan Misalkan parametrik Non parametrik Ini kan nanti akan Mempengaruhi dari Prosesnya Bu Nova Untuk mengecek normalitas Homogenitasnya Seperti itu Kalau tadi Pak Is menyampaikan Uji coba besarnya Bisa di beberapa Segmen Ataupun lintas Tempat Begitu Kalau menurut saya Malah harus melihat Homogenitasnya Nanti kalau Kita melihatnya Misalkan Langsung menentukan Beberapa daerah Tetapi tidak homogen Nanti kan data kita Tidak baik gitu Jadi mungkin Pertanyaan saya ke Bu Nova Ini pertama Tidakkah memakai kuasi Untuk proses Uji cobanya Seperti itu Yang pertama Yang kedua Kalau memang Tetap menggunakan Langsung Pristest Apakah nanti ini Akan menggunakan Non parametrik Karena ini akan Berpengaruh kepada Proses uji Yang lainnya Seperti itu Bu Nova Apakah akan melihat Homogenitasnya Dan lain-lain Terima kasih Bu Nova Terima kasih Bu Kartika Sepertinya ini memang Saya masih terbawa Kayak ini Penelitian yang di Tesis kemarin Sepertinya Kalau saya sendiri Yang pengertiannya Broke and goal itu Saya setuju dengan Bu Kartika Karena untuk Uji terbatas Itu memang skala kecil Nanti uji Yang luas Itu Untuk beberapa Kota tadi Saya yang Tempat penelitian Saya itu Sepertinya ini memang Saya masih Belum paham Betul Antara Broke and goalnya Dan ini nanti Prites Prites Posttestnya Ini nanti Terima kasih Bu Kartika Ini Pak Pak Ismail Sepertinya terlempar Pak Ismail Mute Mute Baik Terima kasih Bu Kartika Bapak Ibu Ini terkait Uji coba terbatas Dan uji coba luas Ini memang Sesuatu yang Apa namanya ya Sesuatu yang Baru ya Bagi saya ya Mungkin teman-teman Juga ada yang Yang sama Tapi ada juga yang Juga Paham Barangkali kita diskusi Di Di zona itu Di uji coba luas Dan di uji coba terbatas Baringkali teman-teman Yang punya Pemahaman Yang Yang komprehensif Terkait keduanya Monggo silahkan Untuk Berapa namanya Berpendapat Berpendapat Sekiranya bisa menjadi Tambahan ilmu Bagi kita Bumalevi Halo Bumalevi Ya panggil aja Bumalevi Halo Bumalevi Ini Pak Ismail Alhamdulillah Saya ingin mendengar Pendapatnya Bumalevi Terkait uji coba Terbatas Dan uji coba luas Itu gambarannya Seperti apa Kalau kita tangkap Dari Apa yang sampaikan Prof. Budi kemarin Baik Selamat ya Bu Nova Sudah Menyampaikan Untuk Bab tiga Dan kalau saya Mendengar Tadi menyimak Bu Nova Sudah Runtut Begitu Karena sudah Ini ya Banyak masukan Mulai dari awas Sampai kemarin Sehingga Harapannya bisa Lebih baik lagi Begitu Dari apa yang Dari yang presentasi Sebelum-sebelumnya Terkait dengan Uji coba Terbatas Dengan uji coba Skala Skala luas Kalau terbatas Itu kan berarti Lebih sedikit Begitu Nah kemarin itu Kalau Saya pada saat Bindingan itu Memilih Ini pak Ada kelompok Kontrol Dan kelompok Eksperimen Nah kalau Di Paut Kalau di Paut Ini bisa Mengambil Ada dua Sekolah Kenapa Karena di Paut itu kan Tidak seperti DSD pak Kalau DSD kan Bisa jadi Dalam satu Atap Itu ada Dua Kelas Misalkan Kelas Empat Itu ada Dua Rombel Nah kalau Di Paut itu Kebanyakan Itu Satu Rombel Jadi kemarin Untuk Terbatasnya Itu Saya Mengajukan Ada dua Lembaga Dengan Ini ya pak Karakteristik Lembaganya Itu sama Bisa dari Akreditasinya Sama Kemudian Gurunya Juga Karakteristiknya Sama Maling tidak Lulusannya Itu PG Paut Begitu Terus Jumlah Anak didiknya Juga Tidak Ini Tidak Signifikan Berbeda Jadi Hampir Sama Kemudian Untuk Uji Coba Skala Luas Nah ini Harapannya Juga Lebih Banyak Kenapa Karena Model Yang Dikembangkan Ini Nanti Harapannya Bisa Memperlihatkan Dari Sekolah Satu Dua Dan Seterusnya Itu Nanti Bisa Terlihat Hasilnya Itu Ini Seperti Apa Dilihat Dari Uji Uji Tadi Yang sudah Disampaikan Bu Nova Seperti Yang disampaikan Bu Tika Tadi Baiknya Itu Ada Kelompok Kontrol Dan Kelompok Eksperimennya Begitu Pak Is Yang Sejauh Ini Saya Pahami Mungkin Nanti Tambahannya Dari Prof Yanti Dan Teman-teman Yang Lain Oke Keren Sekali Terima kasih Bu Malevy Luar biasa Bapak Ibu Jadi Ada Hal Baru Tadi Untuk Kita Semua Ini Pembimbingnya Promotornya Bu Malevy Ini adalah Prof Budi Langsung Jadi Ini adalah Bersanat Kalau Dalam Ilmu Hadis Itu Apa yang Sampaikan Bu Malevy Bersanat Karena Dikutip Langsung Dari Prof Budi Jadi Kalau Uji Coba Terbatas Itu Lebih Baik Ada Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol Kalau Di SD Barangkali Sama-sama Kelas 3 Yang Kelas 3 A Kelas 3 B Tapi Antara 3 A Dan 3 B Itu Populasinya Sudah Sudah Terdistribal Terdistribusi Normal Ata Apa Begitu Jadi Homogen Begitu Kemudian Kalau Uji Coba Luas Itu Bisa Dilakukan Di Ruang Ringkup Sekolah Yang Lebih Banyak Itu Yang Saya Tangkap Dari Bumarefi Kira 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 Ada Ada Yang Kurang Bumarefi Ata Ada Yang Keliru Oke Seperti Itu Pak Jadi Kalau Pencana Saya Itu Yang Skala Luas Itu Di Tiga Sekolah Kalau Yang Terbatas Itu Memungkinkan Memilih Satu Sekolah Tapi Ada Dua Rombel Misalkan Ada Lompok Pian Ada B1 Ada B2 Kalau Untuk Yang Skala Luas Itu Saya Memilih Ada Tiga Sekolah Kemarin Arahannya Oke Terima kasih Ibu Marefi Bapak Ibu Ada Yang Ingin Berpendapat Lain Terkait Uji Coba Terbatas Dan Uji Coba Luas Ini Pak Fau Di mobil Hati-hati Pak Fau Terima Kasih Pak Fau Bisa Memberikan Komentar Terkait Uji Coba Luas Dan Terbatas Ini Kurang Fokus Nanti Oke Oke Pak Fau Fokus Nyetir Dulu Barakali Dari Teman-teman Yang Lain Pak Arya Halo Pak Arya Halo Pak Arya Pak Arya Rupanya Masih Pak Is Oke Pak Arya Monggo Barangkali Ada Pendapat Terkait Uji Cebal Luas Dan Terbatas Itu Pak Arya Saya Juga Masih Proses Belajar Pak Is Masih Menyimak Dengan Ceksama Dalam Tempo Sesingkat Singkat Oke Pak Arya Juga Masih Belum Komentar Bu Emi Halo Bu Emi Bu Emi Ada pendapat Bu Emi Oke Sama Bapak Terima Terima Kasih Sama Bapak Sama Bapak Soalnya Kemarin Masukan Saya Dari Prof. Budi Juga Diusahakan Untuk Uji Coba Terbatasnya Itu Satu Sekolah Tetapi Ada Dua Kelas Jadi Jadi Itu Nanti Independen Independen Terus Kalau Uji Coba Luasnya Itu Dari Tiga Sekolah Tiga Sekolah Itu Diusahakan Yang Melihat Dari Aktifitasnya Juga Terus Dilihat Juga Apa Apa Itu Sekolah Umumanya Sekolah Negeri Sekolah Swasta Sama Sekolah Murni Atau Apa Gitu Jadi Ada Dua Atau Tiga Sekolahan Terus Dilihat Juga Disitu Dilihat Juga Dari Apa Dilihat Juga Dari Pintar Pintar Tingkatan Tingkatan Siswanya Pintar Sedang Atau Bodo Itu Itu Juga Perlu Dilihat Boleh 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 Maaf Untuk Yang Kata Terakhir Itu Gimana Kalau Kita Ganti Kurang 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 Jadi Pintar Sedang Kurang Jadi Itu Disarankan Beliau Untuk Uji Coba Luas Jadi Varian Varian Siswanya Juga Dilihat Gitu Bapak Oke Keren Selain Ibu Emi Terima Kasih Ibu Emi Teman Teman Sebelum Ini Bu Ari Silahkan Bu Ari Oke Mohon Ijin Menyampaikan Sedikit Pak Ismail Ini Mungkin Pengalaman Dari Tesis Saya Yang Mungkin Dikawal Prof Budi Jadi Memang Benar Terkait Dengan Uji Terbatas Jadi Mohon Ijin Prof Nanti Diluruskan Prof Karena Mungkin Nanti Ulasentasi Saya Belum Saya Masukkan Karena Saya Masih Bingung Terkait Dengan Itu Kalau Saya Masih Ingat Terkait Dengan Bab Tiga Saya Dulu Pak Is Untuk Yang Apa Pak Budi Menyarankan Untuk Desain Rancangan Penelitian Itu Boleh Bagai Yang One Group Pre-test Post-test Desain Tapi Menggunakan Tiga Sekolah Kayak Gitu Jadi Tiga Sekolah Itu Digunakan Untuk Melihat Konsistensinya Kayak Gitu Pak Ismail Jadi Mungkin Kalau Sebagian Pertama Tadi Itu Beranggapan Memang Kemarin Saranya Prof Budi Seperti Itu Tapi Ini Mungkin Sedikit Pertanyaan Juga Jadi Terkait Dengan Uji Cobanya Itu Jadi Pengalaman Yang Lalu Dulu Itu Saya Menggunakan Tiga Kelas Dengan Tingkat Akreditasi Yang Sama Kemudian Dengan Perlakuan Yang Sama Tanpa Harus Yang Tadi Itu Membandingkan Antara Yang Satu Diberikan Perlakuan Dan Yang Satunya Tidak Diberikan Perlakuan Seperti Itu Dan Mungkin Nanti Menjadi Pertanyaan Juga Saya Prof Pertanyaan Pemilihan Untuk Tempat Uji Coba Yang Luas Seperti Itu Apakah Untuk Yang Uji Coba Luas Dengan Uji Coba Benar-benar Implementasinya Itu Boleh Dikembangkan Atau Tetap Sesuai Dengan Uji Coba Luas Itu Jadi Tambah Terima 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 Ini Pendapatnya Bu Ari Ini Agak Sedikit Berbeda Dengan Apa Yang Saya Tangkap Dari Teman-teman Dari Bu Malefi Dari Bu Nova Ini One Group Prites Postes Design Cuman Di Tiga Sekolah Di Tiga Kelas Semuanya Di Kelas Tiga Tapi Beda Sekolah Juga Tapi Dengan Akreditasi Yang Sama Dengan Akreditasi Yang Sama Diajar Guru Yang Sama Pake Model Yang Sama Kemudian Dibandingkan Begitu Oke Terima Kasih Bu Ari Ini Ada Pola Yang Kedua Teman-teman Yang Yang Pertama Tadi Dari Bumalefi Jadi Dua Sekolah Tapi Yang Satu Diberi Perlakuan Yang Satu Tidak Nah Barangkali Ini Bu Ivo Silahkan Bu Ivo Ya Terima Kasih Pak Ismail Ijin Apa Apa Sharing Saja Gitu Ya Kemarin Itu Untuk Uji Terbatas Dan Luas Sepemahaman Saya Dari Prof Budi Itu kan Ada Teman Saya Satu Bimbingan Dari Sains Itu Kebingungan Gitu Untuk Uji Coba Luas Karena Prodinya Fisika Dan Yang Mengemakai Moodle Jadi Bungung Nyari Dimana Kampus Yang Memang Menggunakan Moodle Dan Akreditasinya Dari ABC AB Mungkin Ya Kalau Saya Sekarang Masih Bingung Yang Menggunakan Moodle Dan Mahasiswanya Tidak Tidak Boleh Dibawah Sepuluh Jadi Kemarin Teman Saya Sangat Kesulitan Sekali Untuk Mencari Tempat Uji Coba Luas Jadi Akhirnya Sekarang Sudah Menemukan Tiga Kampus Sepertinya UNESA Sama Di Kampus Di Daerahnya Sendiri Daerah Mataram Sama Kupang Kebetulan Beliau Dari Kupang Seperti Itu Jadi Untuk Pencarian Uji Coba Luas Menentukan Seperti Yang Dijabkan Tadi Bu Kartika Sama Bu Ari Memang Membutuhkan Tergantung Dengan Jumlah Banyaknya Minimal Sepuluh Prof. Budi Kemarin Ada Yang Ada Empat Jadi Tidak Bisa Digunakan Karena Mereka Belum Memenuhi Syarat Seperti Itu Untuk Pemilihan Sempel Luas Namun Ini Untuk Pemilihan Sempel Terbatas Seperti Yang Dijabkan Prof. Budi Kemarin Bahwa Kalau Memang Satu Sekolahan Tidak Apa Tapi Kalau Memang Itu Empat Polisis Atau Tiga Polisis Bisa Dibagi Menjadi Dua 15 Yang Penting Ada Dua Kelas Seperti Itu Terus Untuk Mungkin Saya Sedikit Sependapat Dengan Bu Ary Itu Tidak Tidak Kontrol Jadi Kelas Eksperimen Saja Menerapkan Hasil Dari Pengembangan Kita Seperti Itu Pak Ismail Mungkin Saya Sedikit Apa Lebih Keman Saya Malah Lebih Sama Kayak Bu Ary Jadi Tidak Ada Kelas Kontrol Seperti Itu Terima kasih Pak Ismail Oke Keren Sekali Bapak Ibu Saya Hanya Menyimpulkan Bapak Ibu Dari Dua Model Uji Coba Terbatas Yang Pertama Sampaikan Bumar Levi Ada Kelas Eksperimen Ada Kelas Kontrol Kemudian Yang Kedua Itu Sama Kelas Eksperimen Tapi Dua Kelas Dipastikan Dua Kelasnya Itu Peserta dirinya Sudah Mungkin Sudah Sama Sudah Direkayasa Begitu Sama Kemudian Diajar Oleh Guru Yang Sama Kalau Uji Coba Terbatas Itu Peneliti Kemudian Pakai Pakai Model Dan Metode Yang Sama Dan Ini Hasilnya Pasti Sama Karena Dan Untuk Uji Coba Terbatas Itu Bapak Ibu Sebagaimana Sampaikan Bu Ari Dan Bu Ivo Itu Adalah Untuk Hanya Sepedar Mengetahui Kepraktisannya Saja Sementara Untuk Keefektifan Itu Di Uji Coba Luas Tapi Sebelum Sebelum Menyimpulkan Kesana Kita Tanya Pada Prof Nanti Halo Prof Ya Siap Oke Terima kasih Pendapat Prof terkait Tadi Prof Ya Saya Komentari Dulu Tentang Mbak Nova Yang Sudah Presentasi Itu Ya Secara Umum Sudah Bagus Sudah Tertata Gitu Ya Mungkin Ini Awal Dari Judul Gitu Ya Mungkin Kalau Ini Sekedar Sekedar Merenung Saya Itu Juga Meskipun Saya Bukan Yang Lakoni Tapi Saya Itu Juga Mikir Judul Bapak Ibu Itu Benanya Gimana Gitu Ya Misalkan Begini Mbak Nova Peningkatan Literasi Sain Dan Berpikir Kritis Titik Dua Itu Integrasi Pembelajaran Dan Assessment Misalkan Gitu Ya Sehingga Itu Tidak Dijudul Itu Sifatnya Umum Sehingga Tidak Perlu Memasukkan Model Jadi Yang Sifatnya General Jadi Peningkatan Literasi Sain Dan Berpikir Kreatif 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 Siswa SD Titik Dua Integrasi Pembelajaran Dan Assessment Terpadu Misalkan Itu Nanti Nanti Di dalamnya Itu Seperti Yang Diurekan Tadi Sehingga Itu Bisa Ini Untuk Judul Inspirasi Untuk Judul Supaya Tidak Tergantung Pada Nama Model Untuk Kalau Memang Pengembangan Gini Pengembangan Itu Memang Ada Fase Uji Coba Terbatas Uji Coba Luas Yang Disampaikan Oleh Teman-teman Itu Semuanya Benar Artinya Semuanya Boleh Boleh Dilakukan Hanya Misalkan Misalkan Yang Uji Coba Uji Coba Terbatas Itu Memang Ya Namanya Terbatas Kan Masih Ingin Melihat Bagaimana Keterbacaan Dari Model Keterlaksanaan Model Bagaimana Pendapat Seswa Tentang Model Itu Itu Sebenarnya Tergantung Kita Mau Ada Kelompok Kontrol Atau Tidak Tapi Yang Pertama Misalkan Kita Ingin Ada Yang Seperti Ari Tadi Ngatakan Bahwa Menggunakan Beberapa Kelas Atau Beberapa Sekolah Itu Namanya Replikasi Ada Replikasi Di Kelas A Replikasi Di Kelas B Replikasi Di Kalau Hasilnya Itu Sama Karena Disitu Desainnya Kan One Group Pre-test Post-test Kalau Hasilnya Sama Berarti Ini Merupakan Dampak Dari Model Yang Sedang Diuji Cobakan Kalau Ketiganya Itu Tidak Ada Perbedaan Yang Signifikan Berarti Kan Sama Berarti Ini Efektif Kemudian Kalau Yang Menggunakan Kontrol Group Desain Itu Juga Boleh Tetapi Tolong Tidak Hanya Satu Sekolah Tapi Beberapa Sekolah Dengan Desain Kontrol Group Red Test Post-test Hanya Hanya Jika Di Artikel Artikel Internasional Itu Umumnya Itu Lebih Suka Kalau Ada Kontrol Jika Prabhudi Itu Madabnya Itu kan Madab Untuk Yang Artinya Bisa Untuk Mudah Apa Untuk Yang Publikasi Internasional Makanya Seperti Kemarin Waktu Propasis Masuk Di Inovasi Itu kan Juga Diminta Untuk Apa Yang Dibahas Itu Yang Terkait Dengan Keterampilan Abad 21 Itu kan Juga Untuk Trend Yang Bisa Masuk Di Jurnal Internasional Sehingga Apa Yang Didiskuskan Semuanya Benar Cuman Tinggal Kita Mau Memutuskan Menguatkan Argumentasi Kita Dalam Pembahasan Itu Nanti Seperti Apa Kan Gitu Ya Tidak Tidak Ada yang Salah Semuanya Benar Jadi Artinya Kalau Menggunakan Beberapa Kelas Atau Beberapa Sekolah Itu Namanya Desainnya Sama One Group Pre-test Post-test Itu Namanya Replikasi Berapa Replikasi Minimal Tiga Nah Kemudian Dari Beberapa Sekolah Ini Beberapa Kelas Ini Diadakan Uji Beda Ada Perbedaan Nggak Kalau Sama Berarti Ini Efektif Karena Efektif Dari Hal Pengaruh Dari Model Yang Diterapkan Kan Gitu Tetapi Kalau Menggunakan Kontrol Itu Lebih Bagus Ada Pembanding Yang Kalau Tadi Kan Nggak Ada Pembanding Nggak Ada Pembanding Cuman Itu Sudah Dilakukan Beberapa Sekolah Hasilnya Sama Kan Gitu Ya Kalau Ada Kontrol Itu Namanya Kontrol Itu Bisa Mengontrol Kondisi Kondisi Tertentu Ada Pembanding Ya Itu Kelebihannya Itu Aja Jadi Yang Lebih Mudah Diterima Biasanya Itu Mbak Malefi Ini Nulis Di Chat Apa Ini Soalnya S3 Ini Gimana Maksudnya Aku Nggak Ngerti Maksudnya Ada Kelompok Kontrol Itu Tadi Loh Bro Kan Lebih Ini Analisis Nanti Lebih 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 Mudah Cari Arti Cari Jurnal Ingin Bertanya Prof Silahkan Terkait Dengan Kemarin Prof Bidi Menyampaikan Bahwasanya Itu Coba Dibaca Terkait Dengan Disertasinya Prof Suryanti Itu Saya 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 Lupa Waktu Dulu Yang Prof Meminta Jadi Observer Saya Nggak Tahu Kelas 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 Itu Yang Mana Terkait Dengan Ini Tadi Kan Saran Jenangan Terkait Dengan Kontrol Terkait Dengan Kalau Misal Kita Memilih Sekolah Dengan Akreditasi Atau Menentukan Sekolah Dengan Akreditasi A B C Untuk Kontrolnya Itu Apakah Untuk Yang Akreditasi A Eksperimen Kontrol B Eksperimen Kontrol Atau Seperti Ribuan Jadi Berarti Jumlahnya Itu Setiap Setiap Yang Kita Pilih Berarti Ada Minimal Dua Itu Tadi Seperti Itu Jadi Kalau Mau Ada Kontrol Grup Pretest Postest Berarti Menyiapkan Minimal Dua Kelompok Satu Kelompok Sebagai Eksperimen Satu Kelompok Sebagai Kelompok Kontrol Kalau Nanti Itu Berdasarkan Dari Jenjang Akreditasi Berarti Yang Akreditasi A Itu Minimal Dua Akreditasi B Dua Akreditasi C Tiga Dua Jadi Itu Jadi Lebih Banyak Yang Disiapkan Berikutnya Tadi Kalau Satu Kelas Itu Hanya Misalkan Tadi Satu Kelas Dibagi Dua Itu Memang Agak Riskan Agak Riskan Riskannya Begini Kalau Satu Kelas Itu Dibagi Di Keseruh Murite Aku kok Dibagi Dibagi Aku kok Dipisahkan Dengan Teman Ini Dapat Ini Dapat Ini Itu Biasanya Guru Agak Enggan Karena Itu Nanti Larinya Pada Pertanggung jawaban Ke orang tua Kepala sekolah Itu Murid itu Kalau Perlakuannya Itu Satu Kelas Dibagi Dua Itu Sangat Riskan Menurut saya Lebih Baik Cari Sekolah Yang Memang Betul-betul Ada Dua Kelas Kecuali Yang Paut Tadi Mbak Malefi Cari Beberapa Sekolah Paut Untuk Kelas Kontrol Dan Eksperimen Intinya Kalau Bukan Enggak Boleh Cuman Guru Itu Umumnya Enggan Enggan Karena Itu Dampaknya Panjang Protes Orang tua Protes Murite Panggil Kepala Sekolah Itu Kasian Kita Kan Nebeng Pinjem Jangan Sampai Mengubah Tatanan Yang Sudah Ada Kalau Pinjem Itu Saran Saya Apa Penjelasan Saya Tadi Belum Bisa Menjawab Pertanyaannya Mbak Kartika Mana Orangnya Ini Maksud Saya Apakah Lebih Kealasan Utamanya Malah Bias Maksudnya Ketika Satu Kelas Temannya Diajak Untuk Ada Treatment Ini Enggak Kan Mereka Itu Maaf Anak-anak Kan Juga Saling Komunikasi Apakah Juga Akan Membuat Data Jadi Malah Justru Bias Seperti Itu Jadi Misalkan Karena Satu Kelas Biasanya Kumpul Gitu Ya Saya Enggak Dikasih Itu Kok Gitu Ya Terus Akhirnya Apa Saya Dikasih Bu Guru Atau Pak Guru Oh ini Dia kan dapat Informasi Sehingga Seharusnya Dia enggak dapat Informasi Kan Dapatkan Jadi Boleh juga Alasan Seperti itu Sehingga Kan Itu Tidak Bisa Dipungkiri Kondisi 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 Yang Di Luar Kemampuan Kita Gitu Ya Itu Ya Mbak Kartika Ya Mas Arya Izin Prof Terkait Dikasih Dan Enggak Dikasih Di Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol Itu Kan Beberapa Kan Kelas Eksperimen Memang Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Itu kan Diterapkan Ditreatment Ke Kelas Eksperimen Nah Kalau Di Kelas Kontrol Itu Kita Kasih Apa Sebenarnya Itu Kadang Kita Itu Kadang Bias Mengartikan Itu Atau Dikasih Model Yang Lainnya Itu Seperti Apa Dikasih Model Yang Elek Biar Kelas Kontrol Tambah Elek Kalau Membanding Kan Ini Manusia Tetapi Kalau Kalau Membandingkan Gini Makan Nasi Dengan Makan Jagung Makan Jagung Dengan Makan Nasi Kan Jelas Beda Rasanya Kekenyangannya Ya Itu kan Tidak Bisa Sudah Jelas Tetapi Kalau Membandingkan Makan Nasi Satunya Laut Tempe Satunya Laut Ayam Bagaimana Itu Kan Gitu Ya Jadi Kalau Membandingkan Itu Awalnya Sama Kemudian Satunya Diberi Ini Satunya Apa Kan Gitu Baru Dibandingkan Kalau Untuk Yang Kontrol Seperti Apa Biasanya Disiasati Tolong Jangan Mengatakan Pembelajaran Konvensional Gitu Gitu Lawang Sudah K13 Kurmer Ngomong Ngelek Ngelek Pembelajaran Konvensional Yang Berlaku Di Sekolah Ya Tulis Saja Pembelajaran Yang Berlaku Sesuai Kurikulum Yang Ada Jadi Jangan Ngomong Konvensional Gitu Ini Berarti Kita Konvensional Saya Kalau Teman-teman Ngatakan Oh Ini Pembelajaran Konvensional Ini Seperti Mas Arek Inquiry Nah Sekolahan Itu Tidak Menerapkan Kurikulum Yang Sedang Jalan Katakan K13 Apakah K13 Itu Konvensional Ya Moderat Aja Jadi Kelas A Dengan Menggunakan Pembelajaran E Kelas B Dengan Menggunakan Pembelajaran Sesuai Kurikulum Berjalan Oke Terima kasih Prof Ini Ada banyak Istilah-istilah Baru Dan sudah Saya catat Ini Teman-teman Jadi Selama Ini Kelas Kontrol Itu Oleh Peneliti Sengaja Didesain Supaya Hasilnya Buruk Seolah-olah Begitu Sehingga Modelnya Dicarikan Model Yang Paling Buruk Yang Paling Makanya Kelas Kontrol Itu Kan Awalnya Sebenarnya Harus Sama Harus Disamakan Kondisi Awalnya Latar Belakang Sosialnya Kemampuan Awalnya Baru 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 Kalau itu Sama Satunya Diberi Treatment A Satunya Diberi Treatment B Kalau Tidak Sama Tidak Dibandingkan Makanya Tadi Sama Sama Makan Nasi Nasinya Plus Laut Tempe Satunya Laut Tahu Terus Gimana Proses Pencernaannya Yang Terjadi Itu Jadi Jangan Sampai Membandingkan Sesuatu Yang Sudah Jelas Menghabiskan Energi Kan Gitu Baik Prof Luar Biasa Saya Jadi Juga Pengen Tanya Lagi Kira-kira Boleh Tanya Terkait Ini Prof Yang Apa Namanya Kalau Yang Tanpa Kelas Kontrol Jadi Dua Kelas Kemudian Ini Saya Baca Di Model Desain Dari Eksperimen Murni Itu Ada Namanya Randomized Brites Postes Comparison Group Design Jadi Desain Kelompok Pembanding Brites Postes Beracak Namanya Jadi Saya sebentar Pak Mael Sebentar Dulu Sebentar Daripada Saya Tanda Tanda Tangan Dulu Saya Sebentar Ya Ya Prof Monggo Sekiranya Akan Prof Mana Mbak Itu Tarap Ya kan Pihak Satu Pihak Satu Oh Ya Saya Pihak Dua Ya Baru Datang Nggak Gini Sampung Terbuka 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 Ini saya Pihak Ini saya Silahkan Pak Ma'e lanjut Ini Prof terkait Puji coba terbatas Yang dilakukan di dua sekolah Yang di sekolah tersebut itu Ada dua kelas Misalkan di kelas tiga ada tiga kelas Kelas A dan kelas B Nah ini tanpa kelas kontrol Prof Bagaimana yang disampaikan Bu Ari dan Bu Ivo Dan kelas ini kan harus kita homoginkan Antara kelas A dan kelas B Sementara anak-anak itu Yang maaf yang pintar itu lebih ngumpul di kelas A Nah kalau seperti itu cara mensiasatnya seperti apa? Gini Pak Jadi kita Untuk melihat homogenitas Itu juga Tidak hanya berdasarkan persepsi kita bahwa Oh kelas A pintar-pintar Kelas B enggak Tetapi dari data awal Itu Pak Ma'e Uji homogenitasnya Jadi Dilihat Diasumsikan Bahwa Latar belakang orang tuanya bagaimana Umurnya bagaimana Kan setara kan itu Umurnya pasti sama Kemudian untuk meyakinkan Lakukan uji homogenitas Sehingga nanti Misalkan dari kelas itu Tiga puluh anak Ternyata kalau di Tiga puluh itu Tidak mesti Atau empat puluh lah Tidak mesti semuanya nanti ikut dianalisis Mungkin Dicentangi Anak-anak yang mungkin nilainya jelek Nggak usah dimasukkan Tapi tetap Anak itu ikut perlakuan Pak Ma'e Gitu loh ya Jadi saran saya Dilakukan uji homogenitas Dengan menggunakan Data awal yang ada di sekolah Nilai itu Kemudian Dianalisis Untuk meyakinkan aja Jadi Homogenitas itu bisa berdasarkan Asumsi dengan Kualitatif Untuk mendukung kualitatif itu Dilakukan secara kuantitatif Dengan menggunakan uji Homogenitas Biasanya uji homogenitas itu pakai apa? Saya belum pernah itu Prof Melakukan uji homogenitas itu Mbak Ivo Pakai apa homogenitas? Kisware Langsung Pak 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 Ma'il Nanti itu di SPSS itu Tinggal mau uji hukum Tinggal milih rumusnya pakai apa Gitu loh Jadi Begitu ya Itu Gitu ya Tapi bisa juga Diasumsikan Dari sisi umur Dari sisi Latar belakang orang tua Ekonomi Itu bisa juga Oke Terima kasih Prof Yanti Luar biasa Uplos untuk Prof Yanti Ya untuk semuanya Jangan untuk saya Oh untuk semuanya Untuk kita semua Baik Bapak Ibu Sepertinya ini Ibu Nova cukup ya Cukup Mbak Nova Cukup ya Bu Nova ya Ya Pak Ismail Terima kasih Sarannya Prof Dan teman-teman Oke Keren Bu Bu Nova mantap Selanjutnya Bu Ari Kayaknya ini Bu Ari Sudah siap? Oke Silahkan Bu Ari Sudah nampak Kak Is? Sudah Bu Sudah Anu cuman belum di Ini Selaju Bu Coba di Selaju Apiar Sudah Sudah bisa jalan ya Pak Sudah Sudah Oke Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin Prof Yanti Dan rekan-rekan sekalian Hari ini Saya Kedapati Untuk Mempresentasikan Terkait dengan Bap tiga Atau terkait dengan Untuk penelitian saya Dan saya mohon maaf Apabila Di dalam Presentasi saya Masih banyak Kekurangan Karena memang Yang saya Separuh-separuh Tidak Memahami Mungkin Saya tidak Badan untuk Memasukkan Di sini Tapi Ini tadi Sedikit Sedikit banyak Sudah Ada masukan Banyak Dari Prof Oke Bapak-bapak sekalian Saya Mohon izin Prof Saya belum Mengubah Terkait dengan Masukan yang Disampaikan oleh Prof Fasis kemarin Jadi Saya kira Hari ini Ada Prof Budi Jadi saya Takut Karena kalau Terkait dengan Kemampuan Yang komunikasi Saya Belum Belum Memahami detail Dan terkait dengan Metodologinya Tadi Bab 3 nya Saya masih Belum menguasai Daripada Aku Jadi sehingga Saya Masih Menggunakan Yang penguasaan Konsep Nah Terkait dengan Bab 3 Metodologi Penelitiannya Ini sesuai Dengan Arahan PPT Yang Panjenengan Telah Sampaikan Bahasanya Nanti ada Desain Penelitian Subjek Penelitian Tempat Dan Waktu Penelitian Kemudian Ada Definisi Operasional Metode Pengumpulan Data Dan Teknik Analisis Data Nah Pertama Untuk Desain Penelitian Saya Tidak Jadi Pakai Yang kemarin Prof Ini saya Pakai Yang 4D Yang Miliknya Tiaga Rajen Yaitu Yang terdiri Atas Tahap Pendefinisian Kemudian Tahap Perancangan Tahap Pengembangan Dan Tahap Penyebaran Namun Untuk Tahap Penyebarannya Ini Dibatasi Ya Yaitu Terkait dengan Melakukan Penyesuaian Sperlunya Yaitu Untuk Difusi Dan Adopsinya Itu Sepertinya Mungkin Tidak Sampai Disitu Nah Mungkin Ini Urayannya Jadi Yang Terkait Dengan Analisis Ujung Depan Yaitu Terkait Dengan Tahap Pertama Yaitu Di Pendefinisian Yaitu Ada Analisis Ujung Depan Ini Adalah Menetapkan Masalah Dasar Dalam Pembelajaran Kemudian Dianalisis Siswanya Ini Terkait Dengan Karakteristik Siswa Sesuai Dengan Desain Pengembangan Model Kemudian Untuk Analisis Tugas Yaitu Terkait Dengan Mengidentifikasi Keterampilan Utama Yang Akan Dikaji Kemudian Untuk Analisis Konsep Yaitu Terkait Dengan Konsep Pokok Kemudian Untuk Perumusan Tujuan Pembelajaran Ini Merangkum Hasil Dari Analisis Tugas Dan Analisis Konsep Untuk Menyusun Tes Serta Merancang Perangkat Pembelajarannya Selanjutnya Untuk Tahap Dua Di Perancangan Disini Ada Penyusunan Tes Acuan Patokan Yaitu Terkait Dengan Spesifikasi Tujuan Pembelajaran Dan Analisis Siswa Yaitu Terkait Dengan Kisi-kisi Tes Nanti Dan Lebih Ke Arah Kognitif nya Kemudian Terkait Dengan Pemilihan Media Disini Untuk Mengoptimalkan Penggunaan Terkait Dengan Bahan Ajarnya Kemudian Untuk Pemilihan Format Yaitu Terkait Dengan Mendesain Merancang Memilih Strategi Metode Sampai Dengan Sumber Belajarnya Dan Selanjutnya Yaitu Adanya Rancangan Awal Untuk Di Tahap Rancangan Ini Nah Selanjutnya Di tahap Tiga Disini Ada Validasi Ahli Atau Yang Dilakukan Oleh Praktisi Seperti Itu Nah Kemudian Yang kedua Ada Uji Coba Pengembangan Dimana Ini Nanti Akan Menghasilkan Kekonsistenan Dan Keefektifannya Dan Untuk Yang Di Tahap Empat Di Penyebaran Nah Disini Ada Langkah Langkah Uji Validasinya Kemudian Ada Pengemasannya Nah Ini Yang Mungkin Saya Sampaikan Tadi Untuk Divusi Dan Adopsinya Mungkin Tidak Kenapa Karena Untuk Divusi Itu Terkait Dengan Proses Penyebaran Produknya Itu Dari Sumber Ke Publik Jadi Mungkin Bahkan Sepertinya Membutuhkan Waktu Dan Biaya Yang Tidak Tidak Sedikit Kemudian Untuk Yang Adopsinya Itu Terkait Dengan Proses Tahapan Demi Tahapan Itu Untuk Terkait Mengambil Sepatat Tidak Terkait Dengan Model Ini Tapi Kalau Kita Tetapkan Mau Pakai Kelas Yang Mana Yang Akan Kita Berikan Perlakuan Mungkin Sudah Cukup Terkait Dengan Subjek Penelitian Subjek Penelitian Ini Adalah Terkait Dengan Model X Yang Berbasis Sosial Scientific Issue Yang Mana Untuk Uji Coba Keterlaksanaan Ini Akan Dilaksanakan Di Kelas 4 Di Kabupaten Sidoarjo Nah Untuk Uji Coba Terbatasnya Mungkin Nanti Saya Akan Mencari Satu Sekolah Yang Ada Lebih Dari Satu Kelas Disitu Mungkin Ini Kemarin Sarannya Dari Prof Uji Uji Coba Terbatas Menggunakan Dua Kelas Jadi Tadi Juga Mendapat Saran Dari Prof Rianti Bahwasannya Kalau Semisal Kelasnya Memang Jumlahnya Banyak Tidak Bisa Langsung Jadikan Dua Seperti Itu Jadi Mungkin Nanti Opsi Pilihannya Mencari Sekolah Yang Jumlah Kelasnya Lebih Dari Satu Seperti Itu Nah Ini Untuk Uji Coba Luas Yang Ini Tadi Mungkin Sudah Saya Sampaikan Juga Prof Ya Jadi Terkait Dengan Sekolahnya Yang Pasti Lebih Dari Satu Dengan Status Akreditasi Berbeda Dan Uji Coba Modelnya Juga Hampir Sama Mungkin Nanti Juga Ada Pertanyaan Prof Terkait Dengan Uji Coba Luas Saya Membaca Beberapa Disertasi Itu Prof Itu Untuk Uji Coba Luas Memang Ada Dua Kelas Namun Untuk Uji Coba Modelnya Itu Memilih Bisa Dijelaskan Terkait Dengan Itu Kenapa Kok Seperti Itu Ini Terlepas Dari Yang Tadi Prof Sampaikan Terkait Dengan Sekolah Yang Kontrol Dan Yang Reputasi Tadi Selanjutnya Disini Untuk Tempat Penelitian Terkait Dengan Ini Prof Yang Uji Coba Luas Sama Uji Coba Model Jadi Saya Pernah Membaca Itu Untuk Uji Coba Luas Itu Benar Menggunakan Dua Sekolah Tapi Diuji Coba Modelnya Yang Benar Benar Untuk Implementasinya Itu Kok Kembali Ke Satu Sekolah Prof Itu Seperti Bagaimana Nanti Panjenengan Uraikan Selanjutnya Untuk Tempat Penelitian Disini Tempat Halo Bu Ari Beliau Itu Profesor Saya Lanjutkan Terkait Dengan Tempat Pelaksanaan Penelitian Yaitu Dilaksanakan Di Kabupaten Sidoarjo Pertimbangan Peneliti Memilih Lokasi Di Kabupaten Sidoarjo Yaitu Karena Pihak Dinas Karena Memang Saya Di awal Sudah Berkomunikasi Terkait Dengan Pihak Dinas Kabupaten Sidoarjo Jadi Beliau Siap Menerima Dan Mendukung Terkait Dengan Implementasi Dari Model Yang Hendak Peneliti Kembangkan Karena Memang Terkait Dengan Variable Terkait Dengan Literasi Dan Sidoarjo Sendiri Menjadi Icon Terkait Dengan Literasi Tersebut Nah Selanjutnya Terkait Dengan Untuk Penelitian Ini Menarjetkan Bahwasanya Di Sudah Harus Tapi Untuk Timingnya Masih Belum Ditentukan Seperti Itu Nah Selanjutnya Terkait Dengan Definisi Operasional Nah Ini Kembali Lagi Terkait Dengan Variable Yaitu Terkait Dengan Rumusan Masalah Kembali Lagi Di Awal Bahwasanya Terkait Dengan Valid Praktis Dan Efektif Yang Mana Nanti Di Validitas Ini Ada Validitas Isi Dan Validitas Konstruk Dan Validitas Terkait Dengan Perangkat Pembelajaran Kemudian Untuk Kepraktisan Yaitu Terkait Dengan Keterlaksanaan Model Aktivitas Siswa Serta Kendala-kendala Kelaksanaan Model Dan Yang Keefektifan Yaitu Terkait Dengan Literasi Sains Dan Penguasaan Konsep Sains Nah Selanjutnya Terkait Dengan Validitas Model Ini Kan Memang Modelnya Masih Belum Ditentukan Tapi Saya Mencoba Untuk Menguraikan Jadi Terkait Dengan Validitas Modelnya Nanti Terkait Dengan Kualitas Model Pembelajaran Yang Dinilai Oleh Para Pakar Berdasarkan Berbagai Aspek Seperti Apa Terkait Dengan Rasional Modelnya Terkait Dengan Teori Pendukung Sintaks Sistem Sosial Kemudian Prinsip Reaksi Sistem Pendukung Dampak Instruksional Dan Dampak Pengiringnya Serta Pelaksanaan Pembelajaran Kemudian Untuk Validitas Isi Model Disini Mungkin Terkait Dengan Adanya Kebutuhan Dari Model Dan Desain Berdasarkan Pengetahuan Yang Mutakhir Atau Kebaharuannya Kemudian Terkait Dengan Validitas Konstruk Model Nanti Terkait Dengan Kualitas Model Yang Didesain Secara Logis Atau Secara Konsisten Yang Mana Nanti Untuk Validitas Model Itu Dapat Dilihat Jika Skor Validitas Mencapai Skor Minimal 2,5 Dengan Kriteria Valid Selanjutnya Untuk Validitas Perangkat Pembelajaran Disini Bermakna Bahwasannya Kualitas Perangkat Pembelajaran Itu Karena Ini Menyesuaikan Dengan Kulikulum Merdeka Untuk Silabus Sekarang Bernama Aluk Tujuan Pembelajaran Kemudian Untuk RPB Berganti Dengan Modul Ajar Kemudian Bukur-bukur Siswa Kemudian Untuk Lembar Penilaian Literasi Science Dan Lembar Penilaian Penguasaan Konsep Science Yang Dinilai Oleh Validator Ini Sama Jadi Validator Kaliditas Perangkat Pun Juga Akan Bisa Dilihat Jika Skor Validitas Mencapai Skor Minimal 2,5 Dengan Kriteria Valid Selanjutnya Untuk Keterlaksanaan Model Disini Tingkat Pencapaian Tahapan Dalam Modul Ajar Atau RPP Yang Dilakukan Kurus Selama Proses Pembelajaran Berlangsung Menggunakan Modul X Seperti Itu Dan Keterlaksanaan Modul Ajar Ini Prof Juga Prof Bukti Memang Harus Ada Pengamat Yang Benar-benar Harus Di Training Ya Harus Benar-benar Tahu Bagaimana Tugasnya Dan Diukur Dengan Menggunakan Instrumen Berupa Lembar Pengamatan Keterlaksanaan Modul Ajar Yang Mana Nanti Data Yang Diperoleh Itu Merupakan Gambaran Kesesuaian Pelaksanaan Tahap Pembelajaran Berdasarkan Modul Ajar Yang Dibuat Nah Untuk Kepraktisan 2,5 Dalam Giteria Baik Selanjutnya Untuk Aktivitas Siswa Aktivitas Siswa Ini Adalah Frekuensi Kegiatan Siswa Yang Muncul Selama Pembelajaran Berlangsung Menggunakan Model Yang Nantinya Akan Diterapkan Yang Mana Aktivitas Siswa Ini Diamati Dengan Menggunakan Instrumen Aktivitas Siswa Oleh Dua Pengamat Juga Nah Untuk Keefektifan Dari Aktivitas Siswa Ini Dapat Dilehat Dari Kemudian Menulis Mendengarkan Melakukan Pengamatan Bertanya Pada Guru Menyampaikan Pendapat Nah Untuk Penurunan Frekuensi Ini Terkait Dengan Perilaku Yang Tidak Relevan Atau Yang memang Perilaku Yang Seharusnya Sangat Minim Terjadi Selama Implementasi Pembelajaran Model Itu Diterapkan Nah Selanjutnya Ada Kendala-kendala Pelaksanaan Model Di Sini Bermakna Bahwa Hambatan-hambatan Selama Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Model Pada Setiap Pertemuan Yang Diamati Oleh Pengamat Dan Akan Diidentifikasi Dengan Mencatat Kendala-kendala Apa Saja Yang Terjadi Atau Yang Dialami Dalam Membuat Pengamatan Kendala Pelaksanaan Model Selanjutnya Masuk Literasi Sains Di Sini Diartikan Atau Diaksesikan Bahwa Kemampuan Untuk Menggunakan Pengetahuan Sains Mengidentifikasi Pertanyaan Mengambil Kesimpulan Berdasarkan Akti Ilmiah Dalam Rangka Memahami Serta Membuat Keputusan Berkenaan Dengan Alam Dan Perubahannya Akibat Aktivitas Manusia Yang Mana Terdek Menjadi Kompetensi Diberikan 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 Secara Ilmiah Dan Mengevaluasi Cara Mengeksplorasi Pertanyaan Yang Diberikan Secara Ilmiah Dan Yang Terakhir Terkait Dengan Menafsirkan Data Dan Bukti Ilmiah Sini Dengan Menganalisis Data Menginterpretasikan Data Serta Menarik Kesimpulan Dengan Tepat Nah Kemana Keefektifan Peningkatan Literasi Sains Jika Dapat Apa Jika Terdapat Peningkatan Yang Signifikan Menggunakan Alpha 5% Atau Dalam Uji Perpasangan Dan Engin Rata-ratanya Mencapai Kriteria Minimal Segah Nah Ini Untuk Penguasaan Konsep Yaitu Kemampuan Individu Untuk Mencatat Dan Menganalisis Kembali Informasi Yang Diberoleh Melalui Proses Pembelajaran Dan Dapat Digunakan Untuk Mengecakan Masalah Ini Untuk Keefektifan Peningkatannya Juga Hampir Sama Dengan Yang Literasi Sains Nah Selanjutnya Untuk Respons Siswa Disini Adalah Pendapat Dan Tanggapan Siswa Terhadap Model Yang Nantinya Akan Diimplementasikan Dan Komponen Pendukungnya Yang Meliputi Apa Saja Yaitu Terkait Dengan Materi Pembelajaran Lembar Kerja Siswa Buku Buku Siswa Metode Guru Dalam Mengajar Suasana Belajarnya Dan Tahapan Yang Diarahkan Guru Dalam Proses Pembelajaran Yang Mana Efektifan Respons Siswa Ini Setelah Pembelajaran Yang Dilakukan Itu Minimal Dalam Kriteria Cukup Atau Bergeser Antara 41% Sampai Dengan 60% Nah Selanjutnya Masuk Ke Metode Pengumpulan Datanya Nah Untuk Metode Pengumpulan Data Ini Digunakan Untuk Memperoleh Bahan-Bahan Yang Relevan Akurat Dan Dapat Digunakan Dengan Tepat Sesuai Dengan Tujuan Penelitian Pertama Ada Validasi Yang Mana Model Dan Perangkat Yang Dikembangkan Itu Akan Divalidasi Oleh Pakar Dalam Forum Diskusi Selanjutnya Ada Pengamatan Yaitu Observasi Awal Dan Menilai Keterlaksanaan Model Dan Aktifitas Siswa Selanjutnya Ada Tes Yaitu Pemberian Tes Meliputi Beritas Post Tes Yang Disesuaikan Dengan Indikator Yang Berfungsi Untuk Mengukur Adanya Peningkatan Literasi Dan Penguasaan Konsep Sains Kemudian Untuk Dokumentasi Yaitu Mencari Data Mengenai Nama Siswa Sebagai Sebagai Penelitian Foto-foto Siswa Pada Saat Pembelajaran Serta Data Pendukung Lain Yang Diperlukan Selanjutnya Wawancara Yaitu Mengumpulkan Data Kualitatif Dari Siswa Dan Guru Model Setelah Melakukan Menggunakan Model Dan Perangkat Yang Dikembangkan Kemudian Ada Angket Yaitu Memperoleh Informasi Tentang Respon Siswa Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Masuk Ke Teknik Analisis Data Nah Untuk Teknik Analisis Validitas Model Dan Perangkat Pembelajaran Menggunakan Deskriptif Kualitatif Yang Mana Dengan Kriteria Penyelayan Validasi Model Dan Yang Mana Disini Ada Interval Skornya Jadi Yang Tadi Sampaikan Bahwasanya Kriterianya Minimal Adalah 2,5 Yaitu Batas Akhir Dengan Kriteria Penilaian Kategori Valid Keterangannya Dapat Digunakan Dengan Sedikit Revisi Jadi Kalau Semisal Kurang Dari 2,5 Maka Disitu Apa ya Atau Banyak Revisi Maka Harus Di Revisi Selanjutnya Terkait Dengan Perhitungan Reliabilitas Instrumen Validitas Model Dan Perangkat Pembelajaran Model Didasarkan Pada Inter-Observer Agreement Yang Diperoleh Dari Analisi Statistic Percentage Of Agreement Jadi Jadi Yang 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 Mana Disini Rumusnya Sudah Saya Tuliskan Dengan Keterangan Untuk A Frekuensi Aspek Aktivitas Yang Teramati Oleh Pengamat Yang Memberikan Frekuensi Tinggi Dan Yang B Frekuensi Aspek Aktivitas Yang Teramati Oleh Pengamat Yang Memberikan Frekuensi Rendah Jadi Untuk Validatornya Yang Jelas Lebih Dari Satu Itu Minimal Dua Kemudian Untuk Instrumen Validitas Model Dan Perangkat Model Ini Dikatakan Valid Apabila Memiliki Presentasenya Lebih Dari Sama Dengan 75% Nah Selanjutnya Perhitungan Reliabilitas Instrumen Nomor Validasi Model Itu Diperkuat Dengan Menggunakan Analisis Chromeback Alpha Yang Mana Disini Sudah Ada Interval Jadi Masuk Kedalam Kriteria Yang Mana Nanti Seperti Itu Saran Seperti Itu Nah Selanjutnya Untuk Analisis Keterlaksanaan Model Jadi Teknik Analisis Data Keterlaksanaan Model Menggunakan Deskriptif Kuantitatif Dan Kualitatif Yang Mana Menggunakan Rumus P Sama Dengan Jumlah Tahap Pembelajaran Dilaksanakan Dibagi Jumlah Seluruh Tahap Pembelajaran Nanti Hasilnya Akan Dikalikan Dengan 100% Yang Mana Nanti Menggunakan Skala Likert Di sini Jadi Dengan Keterangan Empat Sangat Baik Tiga Baik Dua Kurang Baik Satu Tidak Baik Yang Mana Untuk Kriteria Penilaian Yang Diperoleh Dengan Membandingkan Rata-rata Skala Penilaian Diberikan Kepada Dua Pengamat Dengan Kriteria Di bawah Ini Selanjutnya Untuk Analisis Aktivitas Siswa Yaitu Terkait Dengan Keterlaksanaan Teknik Analisis Data Keterlaksanaan Modul Menggunakan Deskriptif Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Memberikan Deskripsi Aktivitas Siswa Selama Pembelajaran Yang Mana Nanti Dalam Bentuk Persentase Aktivitas Siswa Yaitu Jumlah Frekuensi Kategori Pengamatan Dibagi Dengan Jumlah Frekuensi Seluruh Kategori Pengamatan Nanti Dikalikan 100% Selanjutnya Mohon maaf Ini Saya Salah Untuk Belum Saya Edit Jadi Ini Terkait Dengan Respon Siswanya Jadi Skor Total Dibagi Dengan Skor Ideal Dikari 100% Nah Ini Keterangannya Kemudian Untuk Analisis Tes Literasi Sains Ini Menggunakan Analisis Deskriptif Quantitatif Untuk Memperoleh Nilai Literasi Sains Siswa Hasil Analisis Data Tes Literasi Sains Dijabarkan Dengan Deskriptif Kualitatif Dan Tingkat Literasi Sains Itu Dikor Dengan Rumus Ini Untuk Penilai Individual Dan Klasikal Jadi Kalau Individual Jumlah Persentase Kecapan Indikator Dibagi Dengan Jumlah Seluruh Indikator Dikali 100% Kemudian Kalau Yang Klasikal Ini Yang Berapa Yang Tentas Dibagi Dengan Jumlah Keseluruhan Siswa Dikali 100% Selan Selanjutnya Ini Analisis Untuk Dites Jadi Ini Terkait Dengan Tes Saya Kemarin Itu Jadi Terkait Dengan Untuk Diuji Jadi Sebelum Lakukan Uji Dites Yaitu Perlu Dinormalkan Atau Dinormalisasi Dan Diuji Pemugenitas Untuk Normalitasnya Dilakukan Dengan Tujuan Melihat Dan Memastikan Data Terseper Secara Normal Menggunakan Program SPSS Kemudian Untuk Uji Homogen Variance Di sini Untuk Mengetahui Homogen Tidaknya Variance Variance Sample Yang Diambil Dari Populasi Yang Sama Yang Mana Nanti Hanul Yaitu Variance Populasinya Itu Sama Dengan Kalau Hanul Itu Untuk Variance Populasi Pertama Itu Sama Dengan Dengan Variance Populasi Yang Kedua Namun Kalau Satunya Yaitu Ada Satu Tanda Yang Sama Dengan Itu Tidak Berlaku Yang Mana Nanti Bersamanya Digunakan Adalah Uji F Jadi F Sama Dengan Variance Terbesar Bagi Dengan Variance Terkecil Nah Ini Untuk Analisis Variance Nya Bisa Menggunakan Satu Jalur Dan Ini Mungkin Bisa Berubah Setelah Berkomunikasi Atau Berdekuskusi Kembali Dengan Promotor Jadi Ini Awal Apa ya Usulan Seperti itu Karena Tadi Sudah Dijelaskan Ulang Terkait Dengan Penjelasan Kelas-kelas Yang Dipilih Selanjutnya Untuk Analisis Pemuasaan Konsep Nah Ini Menggunakan Rumus Korelasi Product Moment Version Yang Pakai Rumus RxC Nah Ini Untuk Keterangan Atau Kategorinya Juga Langsung Keluar Kalau Misal Kita Sudah Memasukkan Dalam Excel Biasanya Saya Nah Yang Terakhir Yaitu Terkait Dengan Analisis Kendala Penelitian Yaitu Hambatan Selama Pelaksanaan Model Yang Mena Ini Dianalisis Dengan Deskriptif Kualitatif Yaitu Pengamat Dan Peneliti Memberikan Catatan Tentang Hambatan Atau Kendala Yang Terjadi Pada Saat Pelaksanaan Model Mungkin Itu Pak Ismail Terima Kasih Terima Kasih Bu Ari Luar biasa Keren Sekali Presentasinya Sudah Sangat Detail Sudah Siap Untuk Ujian Proposal Sepertinya Bu Ari Baik Bapak Ibu Sekalian Tadi Presentasi Dari Bu Ari Tentu Akan Apa Namanya Merangsang Kita Untuk Bertanya Barangkali Atau Memberikan Respon Bapak Ibu Silahkan Untuk Memberikan Tanggapan Respon Masukan Atau Bahkan Boleh Tanya Pertanyaan Tidak Banyak Banyak Katanya Ya Bu Ari Baik Ibu Sebelum Prof. Shanti Memberikan Apa Namanya Apa Memberikan Komentar Memberikan Masukan Barangkali Dari Kita Pak Bambang Ini Sepertinya Mutanya Ini Pak Bambang Halo Pak Bambang Gimana Kabarnya Saya Malu Sama Bu Ari Kok Orang Baik Semua Pekerjaannya Ini Puan Izin Bu Hari Ini Saya Menjadwalkan Ketemu Bu Surya Saya Ini Sebenarnya Salud Dengan Pekerjaannya Teman-teman Hasil Topo Broto Itu Bisa Menghasilkan Karya Yang Luar Biasa Sehingga Itu Kalau Ditaruh Di Word Itu Pak Pak Ismail Itu Jadi Langsung Pak Kalau Pemikiran Itu Seperti Yang Kita Diberitahukan Sama Lupa Saya Waktu Waktu Mataku Apa Begitu Kalau PowerPoint-nya Jadi Word-nya Akan Menyusul Jadi Kan Gitu Kan Atau Pemikirannya Gambar Ke Text Kan Gitu Oke Segera Bu Ari Dan Ketemu Modelnya Bu Ari Model Apa Begitu Itu Aja Apresiasi Saya Bu Ari Nanti Kalau Saya Bertanya Membani Bu Ari Lagi Sudah Bu Ari Semoga Ketemu Modelnya Model Apa A W A Apa Ari Wijia Murni Atau AWR Monggo Bari Pokoknya Senang Saya Kalau Teman-teman Sukses Semoga Saya Ketularan Sukses Itu Ada Bu Kartika Orang Hebat Juga Ada Bu Malev Bu Ari Bu Kartika Orang-orang Jajaran Orang-orang Hebat Monggo Kembalikan Ke Bampen Juga Hebat Semuanya Hebat Amin Amin Terima Kasih Baiz Mail Doanya Oke Monggo Itu Bu Kartika Lebih Terima Kasih Pak Bampang Rupanya Pak Bampang Memberikan Apresiat Pada Bu Ari Selamat Bu Ari Selamat Gandang Ketemu Modelnya Ini Yang Mendoakan Ini Salah Seorang Kiai Bu Ari Gantian Kiah Itu Mustajab Baik Terima Kasih Pak Bampang Berikutnya Bu Kartika Selamat Pagi Prof Ada Prof Budi Pak Ismail Prof Budi Assalamualaikum Prof Ya Sebentar Sebentar Sehat Alhamdulillah Kau Gantian Gantian Monggo Kamu Kesehat Prof Ya Masih Belum Kemarin Itu Tak Coba Pak Tak Ngajar Langsung Balik Maneh Soal Energinya Kan Seperti Anu Dahar Yang Banyak Minum Hangat Iya Setiap Hari Itu Makan Gak Tau Leren Memang Aku Sengaja Untuk Ini Tapi Gelorok Oke Oke Menowong Ini kan Hari Terakhir Menowong Hal-hal Yang Perlu Tadi Diharapkan Bu Ari Panjenengan Hadir Nanti Ini Barkan Presentasi Tadi Ijen Bro Saya Bro Kan Dulu S2 Ini Tadi Bu Ari Sudah Presentasi Tadi 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 Prof Data Data Itu Bu Ari Baik Terima kasih Bu Ari Bu Ari Ada Beberapa Pertanyaan Dibesarkan Ya Dibesarkan Ya Zoomnya Sudah 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 Ari Mau Menanyakan Terkait Dari Proses Validitas Karena Ini Langsung Apakah Ini Pake Expert JASMEN Atau Apa Itu Sebenarnya Poin Penentuannya Seperti Apa Ketika Ibu Menggunakan Expert JASMEN Atau Langsung Ke Validasi Yang Menggunakan SPSS Itu Apakah Ada Ketentuan Khusususnya Dalam Proses Validasi Kemudian Yang Di Bawahnya Bu Ari Ini Sampai Reliabilitas Ya Bu Ari Mohon Maaf Yang Bawahnya Bu Ari Yang Tadi Menganalisis Literasi Sains Ini Untuk Keterlaksanaan Model Mohon Maaf Bertanya Bu Ari Ini Nanti Apakah Ada Berapa Sebenarnya Rumusan Masalahnya Mulai Dari Apakah Kelayakan Keterlaksanaan Apa Bedanya Nanti Keterlaksanaan Dengan Uji Hipotesis Karena Di Uji Hipotesis Mohon Ijin Tadi Kalau Tidak Salah Bu Ari Ada Pakai Varian Kemudian Juga Ada Pakai Product Moment Begitu Ya Bu Ari Nah Biasanya Kalau Yang Saya Tahu Sependek Pengetahuan Saya Kalau Varian Itu Melihat Analisis Hubungannya Seperti Apa Sesignifikan Apa Biasanya Cukup Menggunakan Anova Tadi Tapi Beda Ketika Setelah Di Anova Masa Ya Apakah Masih Di Product Moment Padahal Disini Sudah Ada Analisis Keterlaksanaan Atau Seperti Apa Begitu Bu Ari Kemudian Yang Selanjutnya Nah Seperti Ini Kan Sebenarnya Kurang Lebih Sama Bu Ari Keterlaksanaan Sama Aktifitasnya Apakah Ini Juga Menjadi Kan Sebenarnya Kalau Kita Membuat Analisi Data Berdasarkan Dari Rumusan Masalah Apakah Memang Rumusan Masalah Bu Ari Tadi Mulai Dari Kelayakan Kemudian Yang Sebelumnya Tadi Kemudian Sampai Melihat Aktifitas Siswanya Tapi Dengan Menggunakan Hal Yang Kurang Lebih Sama Karena Kalau Ini Pakai Frekuensi Pengamatan Ini Seperti Kita Mereliabilitaskan Juga Instrumen Kita Apakah Memang Demikian Ataukah Ada Alasan Khusus Bu Ari Menggunakan Dianalisis Aktifitas Sama Analisis Keterlaksanaan Tadi Karena Pertanyaan Bu Ari Selanjutnya Bu Banyak Maksud Saya Atau Memang Nanti Bayangan Bu Ari Akan Memiliki Rumusan Masalah Sebanyak Ini Karena Tadi Respon Siswa Dengan Demikian Dengan Yang Tadi Keterlaksanaan Seperti Apa Kan Ada Tiga Empat Ya Bu Ari Keterlaksanaan Respon Siswa Kemudian Mau Melihat A Varian Kemudian Product Moment Setelah Dibandingkan Apakah Memang Demikian Apa Sebenarnya Cukup Kita Pakai Penentuan Kalau Misalkan Sudah Homogenitas Sudah Homogen Baru Kita Uji Uji Hipotesisnya Karena Kan Kalau Melihat Urutan Bu Ari Tadi Uji Ini Keterlaksanaan Sama Yang Aktivitas Itu Dilakukan Sebelum Homogenitas Perhatikan Kita Semuanya Kita Tes Dulu Baru Kita Homogen Kan Ataukah Sebenarnya Homogen Dulu Ini Saya Bingung Apa Mau Mencerna Bu Ari Jadinya Izin Bertanya Saya Boleh Izin Seleskrin Mungkin Terkait Dengan Yang Satu Yang Sudah Pernah Saya Sampaikan Dan Ini Mungkin Saya Apa Ya Mungkin Terbiasa Bukan Terbiasa Jadi Biar Alurnya Itu Terjadi Yang Terkait Dengan Ini Untuk Rumusan Masalahnya Terkait Dengan Validitas Kepraktisan Dan Keefektifan Ini Terbreakdown Lagi Buk Artika Validitas Model Perangkat Ada Validitas Modelnya Perangkatnya Untuk Urayan Yang Dibat Tiga Saya Yang Tadi Menjawab Dari Subrumusan Masalah Yang Sudah Saya Tuliskan Disini Seperti Itu Buk Tiga Nah Jadi Kalau Yang Kepraktisan Disini Jadi Bagaimana Keteraksanaannya Aktivitas Siswanya Kendala Kendalanya Apa Saja Kemudian Yang Keefektifan Disini Yaitu Peningkatan Literasinya Kemudian Penguasaan Konsepnya Kemudian Respons Siswanya Mungkin Seperti Itu Kenapa Banyak Sekali Mungkin Yang Saya Uraikan Di Bab Tiga Itu Saya Sinkronkan Dengan Bab Satu Yang Kemarin Sudah Saya Presentasikan Seperti Itu Ya Mungkin Terkait Dengan Patokan Validasi Tadi Kenapa Kok Yang Dua Setengah Nah Itu Kategorinya Cuma Ada Empat Jadi Sangat Baik Baik Cukup Baik Kemudian Kurang Gitu Nah Kalau Misal Patokannya Terlalu Yang Di Sangat Baik Sangat Terlalu Tinggi Dan Kita Melihat Terkait Dengan Keterangannya Juga Kayak Gitu Nah Itu Minimal Kan Valid Yaitu Dapat Digunakan Dengan Sedikit Revisi Nah Kalau Misal Kurang Valid Berarti Kan Banyak Revisi Berarti Kan Kalau Itu Kan Tidak Kayak Layak Seperti Itu Pertika Puntun Bu Ari Yang Saya Tanyakan Bukan Sekalanya Ijin Tapi Lebih Kapan Kita Ke Expert Judgment Atau Kita Harus Menggunakan Perhitungan Statistiknya Gitu Kan Ini Berarti Kalau Ini Pakai Skala Ini Kita Pakai Expert Judgment Gitu Ya Ini Karena Kan Ini Sebelum Saya Menentukan Ini Pertika Kan Juga Banyak Membaca Disertasi Kemudian Membaca Buku Jadi Saya Sedikit Banyak Juga Mengadu Hal itu Seperti Itu Jadi Terkait Dengan Pemilihan Atau Expert Judgment Seperti Itu Mungkin Itu Bukartika Buk Dewi Oke Terima kasih Bu Ari Jawabannya Keren Semoga Bisa Memuaskan Apa yang Ditanyakan Buk 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 Dengan khawatir Disini Ada Dua Profesor Hebat Yang Nanti Akan Akan Apa Namanya Mudah-mudahan Bisa Menjawab Apa yang Ditanyakan Buk 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 Dan Pertanyaan Kita Semua Ada Pertanyaan Dari Bu Dewi Silahkan Bu Dewi Buk 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 Ari Menanyakan Tentang Uji Model Seperti tadi Sebelumnya Kan kita Membahas Bahwa Uji Luas Itu Adalah Untuk Menguji Model Anak Yang Tingkatannya Rendah Tinggi Sedang Tinggi Nah Kalau Tadi Kan sudah Terbatas Kita Sudah Jelaskan Tentang Kontrol Dan Eksperimen Nah Kalau Uji Model Sendiri Memang Saya Melihat Kalau Beberapa Desertasi Itu Yang Antara Uji Luas Sama Uji Model Itu Kelasnya Sekolahnya Sama Maksud Tidak Sekolah Maka Uji Model Itu Tidak Sekolah Juga Nah Yang Saya Mau Tanyakan Itu Perbedaannya Antara Uji Luas Uji Model Itu Apa Sama Sama Menguji Model Apa Ada Keteria Khusus Yang Untuk Uji Model Itu Bu Ari Terima Kasih Nama Saya Bu Bu Dewi Mungkin Ini Yang Saya Tanyakan Juga Tadi Di Selain Presentasi Yang Tadi Diingatkan Pak Ismail Ini Pak Prodinya Kok Disuruh Disuruh Pak Ismail Posisinya Sama B B Karena Baca Itu B B B B B Maksudnya Ini Proses Awalnya Kita Jadi Pada Saat Kita Memaknai Kalau Ibarat Ini Memang Harus Ada Yang Mengarahkan Seperti Itu Bu Dewi Terima kasih Bu Ari Responnya Jadi Sebenarnya Bu Ari Sebenarnya Apa Pengen Kejelasan Terkait Itu Bu Dewi Yang Nanti Mungkin Disuun Untuk Pak Prof Budi Dan Prof Yanti Untuk Memberikan Semacam Pencerahan Lagi Baik Bapak Ibu Sekalian Tampaknya Sudah Sudah Dari Teman-teman Sekarang Saatnya Kita Dengarkan Terkait Masukan Tadi Dari Teman-teman Kemudian Untuk Memberikan Respon Prof Yanti Atau Prof Budi Monggo Kaul Semoga Sinten Seng Rumien Monggo Prab Budi Oke Jadi Begini Itu Betul Bu Ari Tadi Sudah Di Breakdown Dari Masalah Umum Misalkan Bahwa Apa Namanya Model Yang Dibikin Itu Layak Layak Itu Kalau Mau Didefinisian Operasional Layak Itu Memenuhi Kriteria Valid Praktis Efektif Valid Itu Sendiri Kapan Dikatakan Valid Itu Juga Harus Didefinisian Operasional Dikatakan Valid Apabila Skor Validitasnya Bagaimana Minimal Berkategori Apa Minimal Berapa Berkategori Kemudian Juga Reliable Reliable Berapa Skornya Terus Reliable Minimal Reliable Itu Itu Adalah Valid Berarti Valid Itu Diperoleh Dari Skor Validitas Skor Validitas Itu Dari Lembar Validasi Yang Di Apa Namanya Dijawab Atau Dinilai Oleh Para Validator Kapan Validator Itu Memberikan Yaitu Setelah Diadakan Apa Yang Dinamakan FGD Jadi Nanti Kalau Sudah Selesai Termasuk Proposal Kemudian Instrument Kemudian Lakukanlah FGD Fokus Group Discussion Nah Kemudian Calon Validator Di Itu Kan Di Apa Namanya Diikutkan Nah Karena Calon Validator Diikutkan Setelah Itu Memberi Masukan Dalam FGD Memberi Masukan Termasuk Praktisi Praktisinya Itu Guru Setelah Memberikan Masukan Kemudian Dilakukanlah Apa Yang Dinamakan Validasi Berikanlah Kepada Validator Tapi Yang Sudah Diperbaiki Nanti Karu-karuan Masukannya Apa Namanya Mungkin Bisa Nggak Valid Jadi Seperti Nah Akhirnya Kemudian Dianalisis Analisis Apa Bisa Dimgunakan Statistik Itu Namanya Kalau Validitas Itu Single Measure Interator Coefficient Correlation Jadi Korelasi Coefficient Korelasi Dicari R Alpa Dicari Kemudian Untuk Reliabilitasnya Dicari Dengan Cronback Alpa Jadi Cari Nanti Anda Bisa Mencari Banyak Di Browsing Banyak Keluar Secara Contoh Cronback Alpa Nanti Keluar Tidak Usah Kepater Kalau Sekarang Ini Lulusnya Nggak Sampai Tiga Tahun Sini Atau Mungkin Kalau Dis Boleh Ya Prabuti Mohon maaf Untuk Yang Analisis Apa Tadi Itu Analisis Skor Validasi Itu Namanya Apa Single Measure Measura Interator 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 Coefficient Correlation R Alpa Ini Validitas Reliabilitas Itu Menggunakan Cronback Alpa Cronbach Alpa Cronbach S Alpa Ya Dari Situ Tapi Ini Yang Yang Model Lama Ini Juga Nggak Masalah Menurut Saya Yaitu Rata Rata Dari Para Validator Validator Kan Banyak Beberapa Rata Itu Dikaitkan Dengan Tabel 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 Yang Tinggi Berapa Sedang Berapa Misalkan Seperti Itu Ada Mulai Valid Itu Kapan Angka Berapa Itu Kalau Berkomunikasi Dengan Tabel Itu Nanti Yang Tadi Korelasi Berkomunikasi Dengan Tabel Tapi Tabelnya Ada Kemungkinan Beda Terus Kemudian Reliabilitasnya Itu kan Keajekan Reliabel Itu Ajek Jadi Misalkan Kalau Dua orang Satu Memberi Angka Empat Yang Satu Angka Dua Itu Mungkin Valid Karena Nilainya Kan Tiga Rata Rata Ya Ya Ini yang Gak Boleh Gak Acek Kemudian Keajekannya Itu Bisa Digunakan Tadi Seperti Bu Ari Tadi Apa Yang Dinamakan Persentase Of Agreement Nah Itu Jika Ada Batasannya Ya Apa Persentase Of Agreement Berapa Minimal Itu Yang Dikatakan Itu Acek Dari Tadi 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 75 Berapa Tapi Ada Itu Harus Bayian Apa Namanya Referent Ya Bayi Referent Ya 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 Itu Adalah Terkait Dengan Validitas Ada pertanyaan Bu Kartika Tadi Masih ada Terus Yang Kedua Kemudian Setelah Validkan Praktis Ya Kan Jadi Yang Dinamakan Layak Itu Dia Harus Memenuhi Kriteria Valid Praktis Dan Efektif Praktis Itu Apa Sebenarnya Aplicable Dapat Diterapkan Ya Dapat Diterapkan Itu Adalah Apa Namanya Praktis Bagaimana Cara Mengukurnya Berarti Dilihat Dari Nilai Keterlaksanaan Pembelajaran Tau ya Pada saat Pada saat Mengajar Dengan Modelnya Tadi Diamati Beberapa Orang Kan Begitu kan Nah Itu Kemudian Itu Yang Dianalisis Terlaksana Enggak Nah Itu pun Ada Namanya Ada Kriterianya Jadi Nanti Nanti Dihitung Bagaimana Terus Ada Kriterianya Sama Seperti Dan Itu Disertasi Banyak Khususnya Disain Banyak Disertasi Ya Itu Ada Pertanyaan Kira-kira Nah Kemudian Kalau ada Misalkan Mau Nambah Lagi Dikatakan Praktis Itu Selain Keterlaksanaannya Minimal Berkategori Apa Atau Yang Positif Berapa Ya Misalkan Atau Bagaimana Itu Itu Selain Itu Mungkin Aktivitas Kalau Mau Dihitungkan Lagi Aktivitasnya Bagaimana Ya Aktivitas Guru Siswa Nah Itu Juga Aktivitas Siswa Khususnya Itu Ditujukan Apa Setelah Dihitung Minimal Berapa Itu Mungkin Ada Di temannya Bu Ari Saya Tidak Tau Berit Jadi Dilihat Berapa Asalkan Itu Minimal Tercapai Oke Berarti Apa Namanya Praktis Nah Yang Kebanyakan Tidak Ngerti Itu Adalah Yang Efektif Yang Efektif Kalau Dikatakan Efektif Itu Harus Didefinisikan Operasional Dulu Dikatakan Efektif Apabila Ini Nanti Kalau Itu Benar Seperti Itu Terus Dikatakan Efektif Tidak Ada Orang Bantah Dikatakan Efektif Apabila Efektif Itu Kalau Itu Memenuhi Tujuan Sebenarnya Jadi Sesuai Tujuan Biasanya Seperti Itu Biasanya Diterjemahkan Kalau Saya Secara Statistik Biasanya Gini Ada Peningkatan Skor Apa Keterampilan Berpikir Kritis Atau Berpikir Kreatif Ada Misalkan Kritis Ada Peningkatan Skor Keterampilan Berpikir Kritis Yang Secara Statistik Signifikan Pada Alpha 5% Misalkan Seperti Itu Jadi Seperti Itu Satu Itu Itu baru Satu Efek Belum Efektif Seluruh Kemudian Yang Kedua Rata Rata Ngin Minimal Berkategori Sedang Ini N Dan Berarti Jadi kalau salah satu Berarti Tidak efektif Teman Yang Ketiga Rata Ngin Tidak Berbeda Di Antara Klas Eksperimen Kalau Eksperimen Tiga Tanpa Klas Kontrol Dari Kelas Itu Dari Tiga Tidak Berbeda Seperti Itu Yang Keempat Mungkin Respons Siswa Minimal Bernilai Sekian Berkategori Apa Jadi Harus Empat Empat Nya Itu Baru Dikatakan Efektif Kalau Tiga Enggak Dua Enggak Satu Enggak Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Melihat Melihat Yang Pertama Tadi Dikatakan Apabila Nilai Apa Skor 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 Postesnya Atau Skor Ketampilan Berpikir Ritis Itu Ada Peningkatan Dibandingkan Sebelumnya Jadi Ada Peningkatan Skor Ketampilan Berpikir Ritis Setelah Diberikan Pembelajaran Dengan Model Apa Yang Secara Statistik Signifikan Pada Alta 5 Itu Bagaimana Itu Baru Bisa Diuji Itu Tadi Skornya Kalau Sudah Ada Skor Ada Skor Pre-test Ada Skor Post-test Itu Baru Diuji Dengan Menggunakan Uji T Berpasangan Atau Dependency Test Dependency Test Dependency Test Itu yang Rumusnya Hati-hati Yang Deviasi Yang D D Strip Berarti Pre-test Min Post-test Nanti Nilainya Negatif Kalau Itu Pakai Dua Tail Tutel Sekarang Pakai Tutel Aja Seperti Itu Yang Ada Atasnya D D Dbar D B Bukan Bukan Yang X 1 Bar Min X 2 Bar Dari Situ Kemudian Apa Rumusnya Seperti itu Biasanya Ada Kriteria Pengujian Kriteria Pengujiannya Tolak H0 H0 Mesti Mengatakan Tidak Ada Beda Tolak H0 Kalau Ditolak Berarti Ada Beda Tolak H0 Jika T Hitung Lebih Besar Daripada T Tabel T Hitung Lebih Besar Jadi Ada Perhitungannya Ada T Tabel T Tabel Tabel Ada Kriterianya Jadi Derajat Kebebasannya Berapa Silahkan Dipelajari Di Buku Statistik Tidak Sulit Cari Browsing Juga Bisa Seperti Itu Selain Harga Itu H0 Diterima Selain Itu H0 Diterima Itu Adalah Yang Berkaitan Dengan Apa Namanya Uji T Kemudian Biasanya Yang Didapatkan Dari SPSS Itu T Berharga Negatif Kalau T Berharga Negatif Tidak Usah Dihapus Justru Itu Yang Anda Pakai Dasar Bahwa Karena T Berharga Negatif Maka Post Test Lebih Baik Daripada Pre-test Nah Kalau Anda Tidak Tahu Sudah Pakai Aja Itu Kalau Ingin Tahu Berarti Biasanya Kalau Namanya Distribusi T Itu Ada Two tail Apa One tail Kalau Two tail Itu Berarti Nguji Beda Saja Kalau One tail Itu Ini Lebih Baik Daripada Ini Itu Langsung Two tail Itu Berarti Ada Tail Dua Dua Tail Jadi Ekor Yang Kiri Dan Ekor Yang Kanan Kalau Ekor Yang Kiri Itu Dan Ekor Yang Kanan Itu Adalah Daerah Kritis Daerah Penolakan Hipotesis Nul Jadi Kalau T Itu Ada Disitu Jadi Nilai T Yang Dihitung Ada Di Daerah Kritis Itu Berarti H0 Ditolak Berarti Kalau H0 Ditolak Berarti Ada Beda Ada Beda Kalau Jatuhnya Itu Di Sebelah Kiri Berarti Negatif Di Kali Kiri Berarti Pretes Lebih Kecil Dari Postes Kalau Di Tengah Berarti Pretes Sama Dengan Postes Rata Pretes Sama Dengan Rata Postes Kalau Sebelah Kanan Rata Pretes Lebih Besar Daripada Rata Postes Itu Karena Itu Harus Negatif Jangan Nanti Negatif Dihilangkan Kalau Menggunakan Tutil Paham Ya Karena Mahasiswa saya S2 Liru Dihapus Negatifnya Dan Dihapus Tanya Malah 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 Salah Seperti Itu Ada Pertanyaan Dulu Ada Pertanyaan Dulu Pak Ismail Mungkin Ada Pertanyaan Dulu Teman Teman Ini Prof Luar biasa Ini Prof Keren Banget Ini Tadi Saya Mencatat Jadi Dikatakan Yang Efektif Ini Untuk Mencari Ke Efektif Apa Ke Efektif Model Yang Memang Banyak Pertanyaan Tadi Teman Teman Pertama Dikatakan Efektif Bila Minimal Ada Beberapa Beberapa Syarat Yang Pertama Ada Peningkatan Skor Keterampilan Titik Yang Secara Statistik Signifikan Dengan Alpha 5% Yang Kedua Prof Yang Kedua Ini Yang Tadi Saya Presur Yang Ketika Rota Ngen Tidak Berbeda Di Antara Kelas Yang Dua Itu Rota Ngen Minimal Berkategori Sedang Kalau Rendah Naik Tapi Tidak Arti Betul Gak Pak Ismail Rata Ngen Minimal Berkategori Sedang Nah Itu Ya Ini Apa Namanya Rota Ngen Tidak Berbeda Antara Kelas Eksperimen Itu Berarti Yang Pak Itu Ya Prof Ya Kelas ANOVA ANOVA AB Itu Kalau Dua Namanya Bukan ANOVA Tapi Namanya Independent Tetes Independent Tetes Jadi Ada Dua Kelompok Kalau Tiga Namanya ANOVA Empat ANOVA Lima ANOVA Ya Seperti Itu Barangkali Teman-teman Ada Yang Lain Silahkan Mumpuk Tidak 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 Langsung Semuanya Gitu Sedikit Dulu Sampai Sampai Ini Sampai Apa Namanya Yang Pertama Ya Peningkatan Skor Ya Tadi Itu Ada Ini Mengapa Kok Model Juga Perlu Divalidasi Perangkat Juga Itu Pertanyaannya Dari Mbak Kartika Tadi Kalau Tidak Kenapa Model Produk Validasi Karena Model Itu Nanti Karena Model Itu Belum Diuji Coba Ya Itu Apa Tujuhannya Validasi Model Validasi Model Itu Untuk Melihat Ini Logik Enggak Tapi Berdasarkan Teori Penelitian Ya Itu Intinya Adalah Model Itu Apakah Oke Untuk Teoritis Jadi Untuk Melihat Apakah Model Itu Oke Untuk Teoritis Paham Ya Mbak Kartika Secara Ilmu Itu Bener Enggak Itu Harus Divalidasi Enggak Kemudian Yang Kedua Setelah Itu Oke Baru Diuji Coba Secara Empiris Ilmu Itu Perkawinan Antara Teoritis Dan Empiris Nah Diuji Coba Pertama Terbatas Gak Cukup Terbatas Lebih Luas Lebih Luas Lagi Supaya Teruji 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 Intinya Hanya Begitu Itu Mbak Kartika Kam Kira-kira Masih ada Pertanyaan Oke Terima kasih Pro Mungkin Juga Perangkat Itu kan Merupakan Implementasi Dari Model Jadi Kenapa Perangkat Divalidasi Karena Perangkat Itu Untuk Menguji Model Model Itu Gak Bisa Diuji Langsung Gak Bisa Ujinya Harus Dibantu Oleh Perangkat Pendukung Model Paham Ya Sudah Nah Praktis Tadi Yang kedua Tadi Adalah Rata Engin Minimal Berkata Guru Sedang Engin Itu Tidak Dianu Tidak Diuji Hati-hati Jadi Banyak Mengatakan Uji Engin Engin Tidak Diuji Tetapi Engin Itu Dihitung Sebelum Itu Sebelum Dilegunakan Sebentar Tadi Masih ada Yang Kurang Sebelum Digunakan Uji T Berpasangan Harus Dicek Apakah Engin Berasal Dari Populasi Berdistribusi Normal Artinya Normalitasnya Dicek Tidak Pre-test Tidak Post-test Menurut Saya Karena Yang Akan Dilihat Itu Adalah Peningkatannya Ya Peningkatannya Kan Mungkin Engin Atau Gain Itu Menurut Saya Jadi Dilihat Situ Ini Cocok Dengan Orang Yang Pernah Orang Luar Yang Pernah Mereview Artikel Saya Orang Luar Yang Mereview Dia Mempertanyakan Apakah Ini NG NG Yang Dinormalkan Beneran Jadi Pas Menurut Saya Seperti Nah Kemudian Saratnya Tadi Kan Harus Normal Nah Yang Dinormalkan Bukan Pretest Bukan Postest Tapi NG Ya Seperti Jadi NG 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 Postest Oke Poh Enggak Normal Enggak Kalau Normal Ya Oke Kita Uji Ya Seperti Itu Kalau Tidak Tidak Normal Apa Yang Dilakukan Uji Non Parametrik Sesuai Dengan Apa Yang Akan Diuji Tadi Tapi Non Parametrik Itu Sudah Banyak Nah Kemudian Yang kedua Tadi Rata Engin Minimal Berkategori Sedang Minimal Berkategori Sedang Kalau rendah Berarti Tidak Tidak Ada Peningkatan Tidak Ada Artinya Walaupun Signifikan Tidak Artinya Makanya Itu Kami Selalu Merekankan Bahwa Saratnya Adalah Minimal Berkategori Sedang Walaupun Tidak Ada Statistik Di Metode Penelitian Tapi Ini Logika Berpikir Kita Seperti Itu Kemudian Yang ketiga Adalah Rata Engin Minimal Rata Engin Itu Tidak Berbeda Di Antara Kelas Eksperimen Jadi Semuanya Itu Sebenarnya Replikasi Kelas Eksperimen Bareng Bareng Tapi Mau Menyebut Replikasi Monggo Mau Disebut Semuanya Eksperimen Bareng Bareng Monggo Biasanya Orang Menyebut Eksperimen Tanpa Kelas Kontrol Itu Berarti Tiga-tiganya Eksperimen Kalau Eksperimen Dengan Kelas Kontrol Berarti Yang Tiga Itu Eksperimen Satu Satu Kelas Kelas Kontrol Kelas Kontrol Itu Biasanya Dilakukan Dengan Cara Diajari Biasanya Ceramah Kemudian Latihan Soal 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 Terus PR Biasanya Begitu Tapi Harus Disebutkan Seperti Itu Kemudian Rata Engin Ini Saratnya Ada Dua Satu Rata Engin Setiap Kelas Itu Harus Normal Tadi Kalau Digit Kan Sudah Dihitung Yang Kedua Rata Engin Itu Harus Normal Kemudian Ketiga Engin Ini Harus Homogen Ketiga Engin Dari Kelas Ini Ketiga Kelas Harus Homogen Ketiga Kelas Ini Harus Homogen Itu Sarat Jadi Itu Nanti Eksekusinya Hanya Satu Biasanya Menggunakan Case Square Itu Satu Tok Jadi Tidak Kelas A ada Sendiri Kelas B Ada Homogen Kelas C Ada Homogen A Homogen Tidak Jadi ABC Homogen Keseluruhan Itu yang Homogen Itu ya Pengertiannya Nah Dari Situ Kemudian Kalau Itu Oke Normal Dan Homogen Maka Dilakukanlah Uji T Independent Kalau Itu hanya Dua Kelas Kalau Tiga Kelas Dan Seterusnya Itu Menggunakan Analysis Of Varian Kalau Tidak Normal Atau Tidak Homogen Dilakukan Non Parametrik Untuk Uji Seperti Itu Tadi Untuk Uji Yang Tiga Kelas Rata Untuk Kesamaan Beberapa Rata Rata Seperti Jadi Itu Sebenarnya Menguji Kesamaan Beberapa Rata Rata Kalau Uji T Independent Kesamaan Dua Rata Jadi Seperti Itu Itu Adalah Di Uji Kenapa Kok Seperti Itu Di Uji Ini Sebenarnya Pre-experimen Kalau Pre-experimen Hanya Dilihat Post-ex Lebih Baik Daripada Pre-ex Dok Kurang Apakah Konsisten Enggak Kalau Dilakukan Di Kelas Lain Kodong Nilainya Ini Ajangnya Di Situ Jadi Misalkan Begini Kelas A Kelas B Kelas C Dikasih Model E Sebelumnya Ada Pre-ex Kemudian Dikasih Model E Dengan Guru Yang Sama Perangkat Yang Sama Kondisi Sekolah Yang Sama Jadi Tidak Boleh Dibandingkan Dengan Kelas Sekolah Lain Sama Apakah Peningkatannya Itu Juga Sama Mestinya Sama Enggak Sama Belum Tentu Kenapa Belum Tentu Sama Kalau Kondisi Awal Varian Sama Gitu Jadi 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 Kalau Itu Tadi Varian Sama Makanya Itu Homogen Varian Tadi Varian Sama Kelas A Kelas B Kelas C Varian Sama Nors Mereka Satu Persatu Normal Varian Sama Varian Sama Itu Berarti Homogen Kata lainnya Baru Kemudian Dikasih Pembelajaran Dengan Model I Gurunya Sama Kemudian Juga Perangkatnya Sama Yang lain-lain Sama Mestinya Peningkatannya Tidak Berbeda Begitu ya Mas main Ya Betul Maka itu Harus Mungkin Tadi Dasarnya Di situ Ya Mestinya Harus Sama Nah Itu Uji Mungkin Uji Beberapa Rata 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 Jadi Sebenarnya Yang Diuji Kesamaannya Uji Uji Beda Yang Diuji Itu H0 Bukan HA Kalau Saya Lebih Cocok Kalau Itu Uji Kesamaan Beberapa Rata Rata Bukan Uji Beda Uji Beda Itu Berarti Menguji HA Kalau Uji Kesamaan Rata Rata Itu Menguji H0 Yang Diujikan H0 Tolak H0 Jika Akhirnya Di situ Nanti Diuji Biasanya Dengan Distribusi F Nanti Dicek Lagi Distribusi F Jadi Uji F Jadi Ada F Kalau F Hitung Lebih Besar Daripada F Tabel Maka H0 Ditolak Kalau H0 Ditolak Berarti Ada Beda Antara Kenaikan Kelas A Kenaikan Kelas B Peningkatan Kelas C Beda Itu Nggak Kita Harapkan Jadi H0 Harus Tidak Ditolak Mestinya Begitu Mestinya Tapi Jadi Cocok Cocok Harusnya Tidak Ditolak Jadi Berarti Di situ F Hitung Itu Harus Lebih Kecil Daripada F Tabel F Hitung Lebih Besar Dari F Tabel Hanul Ditolak F Hitung Lebih Kecil Daripada F Tabel Bener F Hitung Lebih Besar Daripada F Tabel Hanul Ditolak Berarti Hanul Itu Berarti Ada Beda Hanul Itu Tidak Ada Beda Jadi Tidak Ada Bedanya Ditolak Berarti F Hitung Harus Lebih Kecil Daripada F Hitung Menurut SPSS Itu Kebalikannya Hati-hati Signifikan Itu Kalau Sik Tulisannya Sik Biasanya Orang P P P Bintang 5% Berarti P Signifikan Itu Kalau Signifikannya Lebih Kecil Dari 0,05 Berarti Signifikan Berarti Hanul Ditolak Jadi Berarti Siknya Itu Harus Lebih Besar Daripada 0,05 Tampak Ya Bingung Kan Bingung Ya Jadi Anova Nanti Kalau Sik Harga Signifikansinya Lebih Dari 0,05 Berarti Hanul Tidak Ditolak Berarti Peningkatannya Sama Silahkan Ini Sudah Sudah Itu Ya Rahnya Kesana Untuk Pengujiannya Itu Ya Pengujian Ini Untuk Mempertegas Saja Untuk Syarat Efektif Tadi Kan Peningkatan Skornya Itu Kan Juga Juga Harus Signifikan Berarti Ada Uji T Yang Independent Berpasangan Ya Tadi Dependent Dependent Uji T Dependent Antara Pretest Posttest Untuk Setelah Langkah Pertama Langkah Kedua Dihitung Ngin Ngin B C Ketemu Ngin Masing-masing Kelas Nanti Rata-rata Minimal Berkategori Minimal Berkategori Ngin Di setiap Kelas A, B, C Tadi Diuji Bedanya Diharapkan Tidak Tidak Berbeda Seperti Yang saya Jelaskan Ke Mbak Ari Tadi Di awal Kalau itu Sama Berarti Itu kan Efektif Tadi Peningkatannya Konsisten Benar Kayaknya Sudah jelas Memang Ini harus Membuka Statistik Lagi Bapak Ibu Ya Mesti Harus Ada Sedikit Tidak Banyak Itu Dan Tidak Perlu Pusing-pusing Sudah Ada Baruan SPSS SPSS Tidak Tau Statistik Apa Yang Dipakai Tidak Perlu Paham Rumus Paham Caranya Tapi Kalurnya Dipakai Yang Mana Ya Itu yang Penting Jadi Semangat 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 Yang Terkait Dengan Uji Luas Sama Uji Implementasi Tadi Ini Sebenarnya Uji Pertama Uji Terbatas Itu Untuk Melihat Kepraktisannya Bisa Dilaksanakan Tidak Seperti Itu Ya Itu Mestinya Seperti Itu Tetapi Kita Itu Kadang-kadang Rugi Kalau Hanya Menguji Itu Sekaligus Jujuh Ke-efektifannya Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Nulis Artikel Di Jurnal Supaya Diterima Paham Ya Tapi Disitu Sebenarnya Tujuan Utamanya Itu Ya Aplik Kebel Tidak 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 Misalkan Seperti Itu Jadi Kepraktisannya Yang Tapi Ke-efektifnya Saya Biasanya Takut Ngitung Bisan Saya Suruh Ngitung Untuk Maksud Menulis Artikel Di Jurnal Paham Ya Ini 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 Beda Dengan Kok Dilihat Efektifnya Dan Nanti Dilihat Efektifnya Lagi Itu Sebenarnya Itu Uji Luas Uji Luas Itu Sudah Mulai Dihitung Keefektifannya Ya Dihitung Uji Model Atau Luas Lagi Itu kan Sebenarnya Kalau Misalkan Kita Yakin Di Uji Kedua Sudah Cukup Ya Monggo Tapi Kan Kalau Lebih Yakin Menek Ketiga Itu Polse Dari Prodi Begitu Bu Yanti Makanya Kan Dulu Kenapa S2 Hanya Hanya Dua Kali Saja Uji Terbatas Sepuluh Orang Lagi Terus Kemudian Uji Luas Tiga Kelas Apakah Itu Bisa Itu Bergantung Dari Taraf Keyakinan Kita Bahwa Model Itu Oke Enggak Kalau Itu Oke Sama Ini Itu Apakah Benar Kalau Hanya Diuji Kedua Kali Sudah Oke Itu Nanti Berkaitan Dengan Polse Prodi Aku Nggak Mau Namanya S3 Maksud Hanya Uji Terbatas Uji Luas Dua Kelas Uji Terbatas Uji Uji Luas Dua Kelas Sudah Oke Enggak Puas Enggak Bisa Maka Itu Biasanya Ada Tiga Kali Mestinya Empat Kali Malah Yakin Mana Lima Kali Yakin Ngerti Ya Sebenarnya Para Keyakuinan Terkait Dengan Ini Prof Silahkan Pak Ari Terkait Dengan Uji Implementasinya Itu Prof Apakah Ada Batasan Minimal Itu Kan Kayak Tadi Kan Dari Terbatas Mungkin Satu Kelah Apa Satu Sekolahan Ada Dua Sekolah Kemudian Kita Naikkan Untuk Uji Luasnya Terkait Dengan Perbedaan Akreditasinya Untuk Uji Implementasi Apakah Ada Syarat Untuk Lebih Sedikit Atau Minimal Sesuai Dengan Usu Seperti Itu Harus Kecil Agak Besar Agak Besar Agak Besar Agak Besar Besar Sudah Tidak ada Ketentuan Misalkan Yang pertama Satu Kelas Yang kedua Dua Kelas Yang ketiga Tiga Kelas Yang keempat Lima Kelas Monggo Itu Berkantung Depend on Promotor Paham ya Tidak ada Ketentuan Kalau Saya Kalau Saya Ini saya Biasanya Saya Mintanya Begini Satu Kalau Uji Terbatas Itu Pokoknya Ada Dua Kelas Apakah Itu Kelas Kecil Ataukah Kelas Besar Kelas Kecil Misalkan Satu Kelas Tak Bagi Dua Misalkan Begitu Misalkan 20 Orangan Atau 15 Orang Satunya 17 Orang Itu Pokoknya Dua Kelas Apa Sebabnya Sebabnya Itu Aku Memiliki Tujuan Untuk Apa Untuk Untuk Artikel Kemarin Itu Bimbingannya Pak Budi S3 Tak Beritahu Ngotot Kirip Sendiri Satu Kelas D Tidak Ya Ngerti ya Ini Maksud Ini Apa Sekali Berenang 230 Terlampaui Itu Maunya Itu ya Ya Seperti Itu Jadi Jadi Tutup Dua Kelas 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 Kecil Tadi Kalau Untuk Uji Coba Terbatas Yang Efektivitas Kriteria Tiga Tadi Itu kan Kalau Replikasi Grup Retest Postest Dengan Teknik Replikasi Tetapi Kalau Uji Cobanya Dengan Kontrol Grup Halo Halo Artinya Bahwa Desain Desain Implementasi Itu Dengan Kontrol Grup Retest Postest Apakah Ketiga Kriteria Efektif Tadi Itu Masih Berlaku Kalau Menurut Saya Kalau Sekali Itu Saya Tetap Tidak Tidak Yakin Walaupun Itu Bisa Itu Mungkin Dikarakteristik Kelas Itu Sekolah Itu Jadi Yang Dibandingkan Itu Hanya Pada Satu Sekolah Yang Memiliki Karakteristik Oke Sama Itu Yang Diperlu Perhatikan Jadi Nanti Kalau Misalkan Saya Biasanya Dua Kelas Walaupun Kecil Nanti Itu Menjadi Empat Kelas Misalkan Atau Tiga Kelas Berarti Lebih Besar Lagi Mungkin Dua Sekolah Yang Satunya Yang Terakhir Mungkin Tiga Sekolah Tiga Sekolah Itu Sekolah Sekolah Yang Pertama Tadi Juga Masih Bisa Dipakai Tapi Yang Tadi Digunakan Sebagai Sampel Pertama Tidak Boleh Diikutkan Yang Belum Dapat Seperti Itu Jadi Itu Tujuannya Apa Tujuannya Nanti Di Dalam Satu Kelas Satu Sekolah Itu Tadi Apakah Dua Atau Tiga Itu Dianalisis Sendiri Pakai Tadi Yang Disebut Adalah Pakai Anuva Kalau Tiga Itu Tadi Atau Tetes Itu Kemudian Digeneralisasikan Di Sekolah Itu Nanti Di Sekolah Lain Digeneralisasikan Sendiri Sekolah Lain Sekolah Lain Lain Kemudian Ditarik Kesimpulan Secara Umum Itu Kalau Pak Budi Nanti Lain Ladang Lain Belalang Lain Lubuk Lain Nikanya Lain Lain Nikanya Gitu Ya Gak Apa Ini Kan Untuk Tujuannya Supaya Masuk Di Artikel Internasional Iya Itu Tujuan Utamanya Kayak Gitu Untuk Uji Coba Terbatas Itu Tadi Saran Jenengan Kan Ada Kelas Kontrol Kan Gitu 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 Kontrolnya Gak 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 Gitu Gitu Tadi Maksudnya Untuk Replikasi Tetap Ya 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 Pokoknya Kalau Satu Itu Di Reject Bu Yanti Ini Miliknya Pak Gover Di Reject Miliknya Pak Gover Di Reject Ya Sebenarnya Bapak Ibu Prof Prof Budi Mohon maaf Iman izin Untuk Uji Terbatas Itu Sebenarnya Untuk Mencari Kepraktisannya Ya Prof Nah Untuk Menguji Kepraktisannya Itu Biasanya Ada Masukan Ada Apa Iya Iya Pokoknya Setiap Uji Setiap Uji Masukannya Dibetulkan Kemudian Direvisi Ada Masukan Direvisi Itu Ciri Pengembangan Terus Kalau Untuk Mengukur Efektivitas Berarti Diuji Lagi Gitu Ya Prof Ya Terbatas Diuji Luas Diuji Modal Diuji Karena Apa Uji Terbatas Tadi Kau Diuji Keefektifannya Karena Itu Tadi Untuk Bisa Masuk Jurnal Itu Saja Sebenarnya Kan Iya Nanti Sejak Awal Jurnal Itu Ditulis Sudah Sudah Ter Apa Istilahnya Tergugurkan Kan Enak Jangan Sampai Nanti Enggak Ditulis Tulis Di belakang Sudah Sudah Dinyatakan Lulus Tapi Jurnalnya Belum Ada Seperti Oke Ini versi Saya Versi Saya Ini Memang Dipakai Gitu Seperti itu Jadi Ada Oke Ini Sudah Jam Sembilan Dua Dapan Masih Ada Satu Lagi Bu Saya Nggak Bisa Saya Nggak Bisa Saya Harus Off Bapak Ibu Satu Lagi Tapi Jam Sepuluh Harus Sudah Berakhir Ya Karena Saya Jam Sepuluh Ada Agenda Yang ini Yang Terakhir Ini Dari Budewi Kumalasari Halo Budewi Sudah Siap Bu Pola Yang Sama Dengan Masukan Tadi Sudah Tergambar Di otaknya Budewi Mana Yang Saya Revisi Silahkan Budewi Halo Budewi Bapak Saya Sudah Maju Di Awal Kalau Sudah Maju Ya Iya Tapi Sudah Semua Ya Sepertinya Kemarin Saya Sama Nova Acu Memang Prof Alhamdulillah Alhamdulillah Prof Yanti Sebenarnya Kita Kangen Di 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 Kulian Itu Biasanya Kita Terus Persilah Terrohim Ngomong Ngomong Bareng Minum Es teh Bareng Saya Di Di Kampus Saya Di Kampus Sekarang Ini Prof Katanya Ada Penguatan Setelah Selesai Tampil Semua Sudah 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 Dikuatkan Pak Budi Sudah Belenger Mengimplom Asyikan Dikuat Bola Balik Nggak Dilaksanakan Hilang Sampai Lemes Prof Kita Kuat Terus Jamu Kuat Sudah Tadi Yang disampaikan Pak Budi Itu ya Mirip Dengan Yang kita Diskusikan Tapi Dikuatkan Oleh Pak Budi Itu Sudah Bisa Diimplementasikan Oleh Semuanya Sehingga Itu Menjadi Bahan Renungan Sehingga Teman-teman Nanti Bisa Menyelesaikan Proposal Itu lengkap Mulai Awal Sampai Akhir Sistematikanya Seperti Apa Tolong Download Panduan Disertasi Pasca Kan Gitu Jadi Nunggu Saya Sesuai Panduan Jadi Semua Itu Mengacu Pada Yang ada Panduan Itu Sudah Bisa Di Unduh Di Websitenya Pasca Itu Proposal Kemudian Yang kedua Saya Ingatkan Bapak Ibu Untuk Membuat Artikel Dan Dipublish Di Jurnal Terkait Dengan Studi Pendahuluan Tak Pagih Ya Dan Sekali Lagi Untuk Jurnal Itu Harus Dikumpulkan Dulu Ke Kami Ya Untuk Kami Lihat Baru Disubmit Di Jurnal Mana Gitu Ya Yang Penting Itu Bukan Berarti Anda Itu Mengumpulkan Oh Saya Sudah Submit Saya Nggak Mau Submit Submit Bukti Artikel Ndi Submit Tapi Artikel Di Jaluk Gak Ono Itu Kan Sama Saja Jangan Berpikir Instant Pokoknya Submit Terus Ada LOE Ternyata LOE Sampai Sekarang Nggak Terbit Misalkan Gitu Ya Betul-betul Harus Serius Karena Itu Kepentingan Bapak Ibu Bukan Kepentingan Saya Jadi Jurnal Publish Atau Tidak Itu Untuk Diri Sendiri Bukan Untuk Orang Lain Jadi Tugas Dua Itulah Yang Menjadi Luaran Dari Mata Mata Kuliah Ini Ya Gitu Ya Selamat Bersemedi Nanti Saya yakin Bapak Ibu Sudah Melakukan Studi Pendahuluan Dan Itulah Yang Perlu Ditulis Nanti Di Artikel Studi Pendahuluan Itu Yang Masuk Nama Adalah Nama Maheswa Itu Sendiri Selain Dosen Pembimbing Mata Kuliah Juga Dosen Promotor Dan Co-promotor Sehingga Nanti Bisa Diakui Misalkan Itu Sampai Terbit Di Jurnal Internasional Alhamdulillah Kalau Tidak Cukup Di Jurnal Nasional Juga Tidak Apa-apa Tetapi Itu Menjadi Pengalaman Tersendiri Kalau Oh Saya Berhasil Terbit Di Jurnal Terakreditasi Peringkat 1-2 Misalkan Itu kan Sudah Kebanggaan Sendiri Teman-teman Terima kasih Semuanya Dan Salam Sehat Kalau Mau Kumpul Silahkan Nanti Diadendakan Kapan Gitu Ya Saya Minta Tidak Hanya Saya Tapi Seluruh Dosen Diundang Seluruh Dosen Yang Mengampu Mata Kuliah Di Semester Ini Ini Kebetulan Saya Dua Minggu Ini Tidak Kemana Mana Tapi Tidak 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 Sudah Nanti Kalau Saya Pergi Tidak 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 Terima kasih Teman-teman Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum